Itu adalah mata kaisar putih. Bai Kiyanyu mengerucutkan bibir merahnya, matanya yang jernih berbinar. Chu Hen sedikit mengernyit, matanya iblis dan suci. Satu ungu dan satu emas, seolah kekuatan iblis dan dewa hidup berdampingan. Mengapa? Dia bertanya dengan suara rendah. Bai Kiyanyu menggelengkan kepalanya, aku hanya tidak tahu harus menggunakan apa untuk saat ini, jadi... Ekspresi Bai Kiyanyu sedikit rumit. Tidak ada hubungannya dengan dia. Tapi berdiri di depan Chu Hen, dia sepertinya merasa sangat tidak nyaman. Berdengung. Diiringi ritme yang aneh, sosok lemah Chu Hen sedikit bergetar, cahaya umu iblis dan cahaya kemasan menyilaukan di matanya juga surut. Bai Kiyanyu sedikit terkejut, dia mengambil beberapa langkah ke depan untuk mendukungnya, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk berhenti. Chu Hen tidak mengatakan apapun lagi. Dia menopang dirinya di kursi di sebelahnya dan kembali ke jendela. Keheningan yang panjang. Keduanya diam. Chu Hen hanya berdiri di dekat jendela, diam-diam menatap keluar, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Bai Kiyanyu berdiri di belakangnya, menatap punggungnya, pikirannya penuh dengan pikiran. Istirahatlah yang nyenyak, aku akan kembali. Setelah beberapa saat, Bai Kiyanyu berkata dengan lembut, lalu berbalik dan berjalan keluar pintu. Bukankah kamu bilang kita tidak akan pernah bertemu lagi? Suara acuh tak acuh dan tenang terdengar dari belakang. Bai Kiyanyu yang sedang berjalan menuju pintu berhenti. Dia berbalik ke samping untuk melihat ke belakang. Chu Hen juga berbalik. Mata keduanya bertemu, ada emosi kompleks yang tak terlukiskan. Iya, kami sudah mengatakan kami tidak akan pernah bertemu lagi. Bai Kiyanyu dengan lembut menghela nafas lega, lalu berpura-pura santai dan mengalihkan pandangan indahnya ke tempat lain. Sepertinya aku melanggar peraturan kali ini. Mengapa kamu menarik kembali kata-katamu? Chu Hen melihat penampilan pihak lain yang tiada taranya, yang cukup untuk menyebabkan kejatuhan bangsa dan rakyat. Nada suaranya datar, namun membawa kesan mendalam. Kenapa kamu mau membantuku? Mata Chu Hen, tenang dan dalam. Seolah-olah dia akan terjerumus ke dalamnya jika dia tidak memperhatikan. Di bawah tatapan Chu Hen, sikap Bai Kiyanyu yang sebelumnya menyendiri dan acuh tak acuh tidak bisa lagi ditampilkan. Dialah yang mengatakannya. Itu adalah hari terakhir. Di masa depan, bahkan jika Chu Hen melihatnya, dia tidak akan mengejarnya. Kami sudah mengatakan bahwa kami tidak akan bertemu lagi. Pada saat ini, keduanya sekali lagi menjadi sangat dekat satu sama lain. Bai Kiyanyu mengangkat matanya yang indah, matanya yang indah seperti bunga persik tampak memiliki bintang-bintang yang bergerak di dalamnya. Dia menatap lurus ke arah Chu Hen. Dulu aku mengira kamu hanyalah seorang pejalan kaki. Namun kemudian, aku menyadari bahwa kamu adalah kesengsaraan yang ditakdirkan untukku. Seharusnya aku berpikir bahwa aku akan terlahir kembali setelah musibah itu, tapi ketika aku melihatmu lagi, aku masih tidak bisa lepas dari takdirku. Suara Bai Kiyanyu sangat pelan. Tapi matanya tidak pernah begitu yakin. Dia memiliki sepasang mata bunga persik yang dapat memikat dunia. Persis seperti bencana cinta yang tidak bisa dihindari. Dia adalah malapetaka baginya. Itu juga merupakan takdirnya. Salah satunya berasal dari wilayah timur. Yang lainnya telah berada di klan mata suci-suci sejak kecil. Dua poin yang tampaknya tidak berhubungan itu sepertinya telah bersentuhan satu sama lain di bawah roda takdir. Melihat mata Bai Kiyanyu yang sedikit memerah, Chu Hen tidak mengucapkan sepatah katapun. Kemudian, Bai Kiyanyu tersenyum, berbalik ke samping, dan dengan santai menghapus kilau di sudut matanya. Kali ini, aku mengingkari janjiku. Selama kamu memiliki hati nurani yang bersih, aku benar-benar tidak akan bertemu denganmu lagi. Setelah itu, Bai Kiyanyu berbalik ke samping lagi, bersiap untuk pergi. Tapi kemudian, suara Chu Hen mengikuti. Bagaimana jika aku punya hati nurani yang bersalah? Tubuh halus Bai Kiyanyu sedikit bergetar. Dia melihat kembali ke wajah Chu Hen yang pucat dan tampan, dan matanya yang sudah memerah tidak bisa menahan air mata yang jernih. Aku punya hati nurani yang bersalah, bibir Chu Hen bergerak sedikit, dan dia menatap Bai Kiyanyu. Aku seharusnya terus berpura-pura tidak tahu. Berpura-pura. Tangan putih bakung Bai Kiyanyu mencengkram ujung gaunnya rat-rat, wajahnya yang cantik penuh keterkejutan. Anda. Aku bisa menipumu, tapi aku tidak bisa menipu diriku sendiri, Chu Hen berkata dengan lembut. Jadi, aku selalu memiliki hati nurani yang bersalah. Di dunia ini, benda paling tajam bukanlah bilahnya. Itu adalah kata-kata cinta dari orang yang kamu sayangi. Bilahnya bisa melukai orang. Tapi, kata-kata cinta mampu menembus hati. Menghadapi kata-kata Chu Hen yang tiba-tiba, Bai Kiyanyu bingung. Kemudian, mulut kecilnya bergerak sedikit, dan suaranya sedikit tercekat. Apa yang Anda maksud dengan ini? Aku sudah merasa sangat malu, dan kamu masih mengatakan bahwa kamu memiliki hati nurani yang bersalah. Kamu benar-benar bajingan, seharusnya aku membiarkanmu, kesurupan, dan mati. Dengan itu, Bai Kiyanyu segera berbalik dan lari keluar kamar. Ya, Chu Hen menghela nafas pelan. Aku seharusnya membiarkanku mati saat itu. Lalu, Chu Hen berjalan ke sisi tempat tidur dan perlahan duduk. Dia mengulurkan tangan dan dengan lembut menyentuh mata kirinya. Zeng! Irama spasial yang kuat berdesir, dan seberkas cahaya keemasan ilahi melintas di matanya yang dingin dan dalam. Dalam sekejap mata. Tiga hari berlalu dengan tenang. Di tepi kolam yang tenang dan terpencil, Chu Hen duduk di atas batu di samping kolam. Matanya terpejam, dan setiap kali dia bernapas, ruang di sekitarnya akan bergerak secara ritmis. Zeng! Tiba-tiba, Chu Hen membuka matanya, dan cahaya umu iblis dan cahaya kemasan suci keluar dari pupilnya. Dua warna berbeda pada pupilnya menghasilkan ritme spasial yang sangat kuat. Berdengung! Segera setelah itu, kolam di depannya perlahan amruk. Sudut mata Chu Hen bergetar. Detik berikutnya, air di kolam terlepas dari gravitasi dan naik ke langit dengan stabil. Dalam sekejap mata, semua mata air di kolam yang dalam tersapu abis. Sebuah bola air besar berkumpul di atas kepala Chu Hen. Di dalam bola air terlihat jelas ikan, penyu, kepiting, dan makhluk lainnya berenang bola balik. Kemudian, sambil berpikir, mata kiri Chu Hen bersinar dengan cahaya dingin. Ledakan! Bola air besar itu langsung jatuh kembali ke dalam kolam, bersama ikan dan udang yang ada di dalam air. Air pasang bergolak, dan ombak memercik. Chu Hen dengan tenang melihat pemandangan di depannya. Ada semacam ketenangan yang tidak membahagiakan atau menyedihkan. Apa yang salah? Apakah mata Tuhan menolakku? Saat ini, suara Baikianyu terdengar dari belakang. Chu Hen berbalik dan melihat sosok cantik dan halus yang berdiri di samping kincir air, lalu menggelengkan kepalanya. Kedua kekuatan itu sangat cocok. Benar-benar. Mata indah Baikianyu berbinar, lalu sosoknya bergerak dan melintas ke sisi Chu Hen. Chu Hen mengangguk. Agak ajaib, Baikianyu tampak sedikit terkejut. Aku khawatir akan ada penolakan, aku tidak menyangka kamu benar-benar beradaptasi dengan mata ini. Chu Hen tersenyum sedikit. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan dahsyat yang terkandung dalam mata dewa ini. Namun, wajah Chu Hen dengan cepat berubah menjadi dingin, dan cahaya dingin samar muncul di matanya. Keadaanku hampir pulih. Baikianyu tertegun. Dia secara alami tahu arti di balik kata-katanya. Kamu ingin pergi ke Maple Wing Sky Valley? Chu Hen berdiri, memancarkan hawa dingin yang membekukan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Aku ingin mendapatkan barang-barangku kembali. 1512. Lembah langit sayap Maple. Klan burung pipit api surgawi sayap suci. Selama beberapa hari berikutnya, seluruh klan burung pipit api surgawi berada dalam kekacauan. Tuan tua, Huang Chang, mendapatkan kembali kekuasaannya dan melakukan pembersihan total terhadap sisa pengikut Mingmi. Hal ini bukan sekedar untuk memberi contoh kepada mereka. Itu juga untuk mengintimidasi semua orang di klan. Yang mulia Huang Chang terlalu kejam kali ini. Dia tidak hanya mengirim kaisar Mingmi ke tingkat rendah dari jurang ratapan, dia juga membunuh semua pengikutnya yang lain. Ya, penatua Hong San diikat ke altar dan disiksa dengan api beracun. Api beracun itu menyala selama tiga hari tiga malam sebelum akhirnya meninggal pagi ini. Pengikut terpercaya kaisar Mingmi lainnya juga mengalami nasib buruk. Mendesah. Meskipun kaisar Mingmi memberontak dan merebut tahta, dia telah melakukan banyak hal besar untuk klan selama bertahun-tahun. Baiklah, itu sudah cukup. Sekarang kaisar Huang Chang telah mendapatkan kembali tahtanya, dia harus mengejutkan rakyat. Mari kita tidak membicarakan hal ini lagi. Jika seseorang mendengarnya, kita mungkin terlibat. Ini adalah saat yang kritis. Situasi klan burung pipit api surgawi sayap suci masih belum stabil. Namun, di bawah metode kejam Huang Chang, Mingmi, Hong San, dan yang lainnya semuanya terbunuh. Huang Chang mendapatkan kembali kekuasaannya tanpa ketegangan apapun. Yang mulia, mengapa Anda ada di sini? Kisou, yang baru saja keluar dari istana utama yang megah, bertemu dengan Mo Qingli. Apakah Anda mencari yang mulia? Ya, Mo Qingli mengangguk. Apakah ayah ada di dalam? Ya, jawab Kisou. Lalu, dia menepuk bahu Mo Qingli dengan ringan. Yang mulia, mengapa Anda terlihat kesusahan akhir-akhir ini? Bukankah seharusnya Anda senang karena yang mulia telah mendapatkan kembali tahtanya? Mo Qingli tersenyum. Saya sangat senang. Saudara Kisou, Anda dapat kembali bekerja. Baiklah, masuk dan ngobrol dengan yang mulia. Dengan itu, Kisou menyingkir untuk membiarkannya masuk. Istana utama yang luas dan terang masih tetap mempesona dan mewah seperti biasanya. Namun, orang yang duduk di atas aula bukan lagi Mingmi. Sebaliknya, itu adalah pria parubaya yang mendominasi dengan sikap luar biasa. Saat ini, Huang Chang seperti seorang kaisar yang sedang meninjau tumpukan buku di atas meja di depannya. Ini adalah aturan yang dibuat Mingmi ketika dia berkuasa, serta rencana urusan klan. Sekarang Huang Chang telah merebut kekuasaan lagi, dia tentu saja harus menghapus aturan lama satu per satu. Ayah, saat ini, Mo Qingli masuk dari luar. Mata Huang Chang berbinar, ahli ada di sini. Terlihat bahwa Huang Chang sangat menghargai putri satu-satunya. Dia meletakkan gulungan di tangannya dan menatap Mo Qingli. Ini semua berkatmu aku bisa mendapatkan kembali tahtaku. Aku harus mengatakan, mata iblis yang kamu bawa ini memang kuat. Sebenarnya di tingkat bintang tujuh. Meski aku tidak bisa melepaskan kekuatan penuhnya, itu cukup untuk meningkatkan kekuatanku. Ahli, kamu melakukannya dengan baik, hahaha. Huang Chang sangat bersemangat. Namun, kata-kata pujian pihak lain bagaikan pedang tajam yang menusuk hati Mo Qingli. Ayah Kekaisaran, karena kamu telah merebut kembali posisi Kaisar Klan, maka aku mohon kepada Ayah Kekaisaran untuk mengembalikan mata iblis kepadaku. Karena itu, senyuman di wajah Huang Chang berangsur-angsur menghilang. Ahli, tahukah kamu betapa berharganya mata iblis yang bisa mencapai tingkat bintang tujuh di dunia ini? Aku tahu, jawab Mo Qingli dengan tekat. Tidak ada yang tahu lebih baik dari saya seberapa besar penderitaan yang dia derita karena ini. Karena kamu adalah Ayah Kekaisaranku, aku harus membantumu. Namun, mata iblis ini bukan milikmu. Ahli, tolong berikan padaku. Setelah itu, Mo Qingli berlutut di tanah dan menatap Huang Chang dengan penuh tekat. Tekat. Tekat yang belum pernah dia tunjukkan sebelumnya. Dalam kesan Huang Chang, Mo Qingli tidak pernah berani berbicara kepadanya seperti ini. Tidak peduli apa, dia akan selalu mendengarkan setiap kata-katanya. Demikian pula, Mo Qingli belum pernah memintanya seperti ini sebelumnya. Ahli, nada suara Huang Chang sudah berubah dingin. Dia seperti seorang raja yang memandang rakyatnya. Apakah layak bagi manusia biasa untuk memohon padaku di sini? Dia bukan orang biasa. Bagiku, dia adalah orang yang sangat penting. Tapi aku telah mengkhianati kepercayaannya. Ekspresi Mo Qingli muram. Ekspresi Mo Qingli muram. Mengingat kembali hari itu, matanya dipenuhi dengan kesedihan yang mendalam. Kemudian, dia berkata dengan tekat, Ayah Kekaisaran, tolong kembalikan mata iblisnya. Ah, Huang Chang tertawa dingin. Ahli, aku anggap saja kamu bingung. Aku tidak akan melanjutkan apa yang terjadi hari ini. Mata iblis ini tidak hanya dapat membantu saya menstabilkan posisi saya sebagai keluarga Kekaisaran, tetapi juga dapat membantu saya memulihkan kultivasi saya ke puncaknya. Ketika saya sudah memulihkan kultivasi saya, Anda dapat datang dan membicarakan hal ini dengan saya. Saya tidak bisa menunggu selama itu. Mo Qingli tidak mundur. Sepasang mata merah delima itu dipenuhi dengan tekat. Saya tahu karakter Ayah Kekaisaran saya. Jika Anda tidak memberikannya kepada saya sekarang, Anda tidak akan mengembalikannya di masa depan. Beraninya kamu. Bang, Huang Chang memecahkan meja di depannya. Ekspresinya sudah suram. Beraninya kamu berbicara kepadaku seperti ini. Pada saat yang sama, Kisou, yang berjaga di luar, mendengar keributan dan bergegas masuk. Apa yang telah terjadi? Melihat Mo Qingli yang berlutut di tanah dan Huang Chang yang marah, Kisou sepertinya telah menebak sesuatu dan segera mencoba menengahi. Yang mulia, harap tenang. Yang mulia bingung sejenak. Saya harap Yang mulia tidak akan menyalahkannya. Keluar, Huang Chang dengan dingin berteriak pada Mo Qingli. Namun, Mo Qingli masih tidak bergerak. Dia menatap Huang Chang yang marah dan berkata kata demi kata dengan tekat yang tak tertandingi. Ayah Kekaisaran, saya bersedia menggunakan mata saya untuk menukar mata Chuhen. Saat dia selesai berbicara, Mo Qingli membalik telapak tangannya dan seberkas cahaya muncul dari celah di antara jari-jarinya. Yang mulia, Anda tidak bisa. Kisou menjadi pucat karena ketakutan. Mendesis. Bersamaan dengan suara senjata tajam yang menembus daging, tangan kiri Mo Qingli langsung menekan mata kirinya. Darah cerah dan hangat langsung menutupi separuh wajah halus Mo Qingli dan mengalir keluar dari celah di antara jari-jarinya. Yang mulia, wajah Kisou dipenuhi dengan keterkejutan dan dia gemetar tak terkendali. Mata Huang Chang juga terbuka lebar, hampir menyemburkan api. Tangan kiri Mo Qingli gemetar saat darah terus mengalir dari mata kirinya. Itu mengalir di pipinya dan menetes setetes demi setetes ke lantai seperti kelopak bunga yang mekar. Kamu, Huang Chang gemetar karena marah. Dia melihat sinar cahaya tajam di antara jari-jari Mo Qingli. Sinar cahayanya sangat jernih, seperti jepit rambut berwarna-warni. Jarum jiwa es, Kisou tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Dia memandang Mo Qingli, dengan penuh rasa kasihan. Yang mulia, mengapa Anda harus melakukan ini? Semua orang tahu bahwa begitu kultivasi seseorang mencapai tingkat alam Raja Suci Agung, mereka perlahan-lahan dapat memulihkan anggota tubuh mereka yang rusak. Namun, di dunia ini, ada beberapa senjata atau harta karun ilahi yang dapat menyebabkan cedera permanen. Cedera serius yang disebabkan oleh senjata ilahi tersebut tidak dapat disembuhkan dan disembuhkan. Dan, jarum jiwa es di tangan Mo Qingli memiliki kekuatan cedera yang serius. Dengan kata lain, mata yang dibutakan oleh Mo Qingli tidak akan pernah tumbuh kembali. Darah segar mengalir di wajah cantiknya. Sebelumnya, dia memiliki sepasang mata yang sangat indah. Seperti permata merah, itu membuat banyak wanita muda di klan menjadi sangat iri. Sekarang, Mo Qingli secara pribadi menghancurkan keindahan yang dianugerahkan oleh surga ini. Dia masih tidak goyah. Ayah, mataku ini, aku akan menggunakannya untuk menukar mata iblis Juhen. Jika kamu tidak puas, aku akan memberikan mata ini kepadamu juga. Setelah mengatakan itu, Mo Qingli mengangkat Ichi Soul Needle di tangannya lagi. Berhenti. Suara Huang Chang, yang gemetar karena marah, terdengar. Dia mengepalkan tangannya rat-rat sebelum mengendurkannya. Seringai dingin muncul di wajahnya. Bagus sekali, bagus sekali. Mulai hari ini dan seterusnya, aku tidak ingin bertemu denganmu lagi. Setelah mengatakan itu, Huang Chang memadatkan telapak tangannya dan ribuan pola cahaya berkumpul menuju mata kirinya. Berdengung. Di bawah bola lampu merah, mata kiri Huang Chang langsung meninggalkan rongga matanya. Kemudian, bola cahaya lembut muncul di rongga mata Huang Chang yang kosong dan mata lainnya tumbuh. Dan, mata yang meninggalkan rongga mata Huang Chang sebenarnya memancarkan cahaya ungu setan. Pupil hitam pekat itu berkedip-kedip dengan cahaya iblis. Segera, Huang Chang melambaikan tangannya dan mata yang diselimuti cahaya ungu terbang menuju Mo Qingli di bawah ola. Yang terakhir mengulurkan tangannya yang berlumuran darah dan dengan hati-hati memasukkannya ke dalam botol kristal transparan. Wajahnya dipenuhi dengan senyuman puas. Senyuman ini, di mata Kisou, sungguh menyayat hati. Dia mengambil kembali mata cuhen dan tersenyum. Senyuman pertama yang dia tunjukkan dalam beberapa hari terakhir. Tapi itu sangat sulit. Sungguh memilukan dan tak tertahankan. Terima kasih, ayah, Mo Qingli berdiri dengan gemetar. Enyah, teriak Huang Chang. Mo Qingli berbalik dan berjalan keluar ola. Langkahnya seperti kupu-kupu yang tertiup angin. Yang mulia. Kisou ingin mengejarnya tetapi dihentikan oleh Huang Chang. Jangan pedulikan dia. Dentang. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara guntur dan angin dingin. Sambaran petir melintasi awan gelap. Diiringi hembusan angin dingin yang tiba-tiba, hujan deras pun turun. Sosok kesepian Mo Qingli perlahan menghilang di balik tirai hujan, seperti kupu-kupu dengan sayap patah yang ditelan angin dan hujan. 1513. Satu detik untuk diingat. Bacaan gratis jendela pop-up yang luar biasa. Kuang Dang. Ledakan. Hujan deras mengguyur seperti air dari langit. Guntur dan kilat itu seperti cakar naga raksasa yang merobek langit. Saat ini, sosok kurus dengan aura lemah sedang berjuang untuk bergerak maju di tengah hujan. Darah merah mengalir dari sudut mata kirinya ke pipinya, lalu dengan cepat encer di bawah guyuran air hujan. Tubuhnya yang sudah langsing kini semakin lemah. Rasa sakit yang hebat menyebar dari mata kirinya ke seluruh tubuhnya. Mo Qingli, sebaliknya, mengalami sakit kepala yang hebat. Matanya yang tersisa menjadi semakin kabur. Di bawah pengaruh hujan, dia bahkan tidak bisa melihat dengan jelas apa yang ada di depannya. Dia bergoyang. Bagaikan kupu-kupu yang sayapnya basah kuyup oleh hujan. Mo Qingli tersandung melalui genangan air di hutan dengan susah payah. Di pelukannya ada botol kristal. Dia memeluknya rat-rat, seolah itu adalah harta dalam hidupnya. Tunggu aku, aku akan kembali dan mencarimu. Mo Qingli bergumam pada dirinya sendiri. Ini adalah kekeras kepalaannya. Itu juga salahnya. Tapi itu juga rasa sakitnya. Beberapa orang kesakitan karena dihianati oleh seseorang yang penting bagi mereka. Beberapa orang kesakitan karena menghianati seseorang yang penting bagi mereka. Di dunia ini, semua orang berusaha semaksimal mungkin untuk hidup. Apalagi jika tidak ada pilihan lain, rasa sakitnya akan semakin parah. Aku minta maaf, aku minta maaf. Mo Qingli berlari, memeluk benda penting yang telah ditukar dengan harga diri dan perhatiannya. Dia berlari sekuat tenaga di tengah hujan. Sambil menangis, dia terus mengulangi tiga kata, maafkan aku. Hari itu, ketika dia menatap orang itu, seberapa besar rasa bersalah yang harus dia tanggung. Setiap kali dia memikirkan mata dingin dan ekspresi acuh-ta'acuh orang itu, kesedihan Mo Qingli tak tertahankan. Tapi, bagaimanapun juga, dia hanya ingin mengembalikan mata orang itu padanya. Bang, Mo Qingli, yang berada dalam kondisi buruk, menginjak udara kosong dan terlempar. Dia terjatuh ke dalam genangan air, seluruh tubuhnya basah kuyuk. Rasa dinginnya belum pernah sedingin ini sebelumnya. Mo Qingli segera memeriksa botol kristal di tangannya. Melihat botolnya tidak rusak, dia menghela nafas lega. Lalu, dia merangkak bangkit dari tanah lagi. Namun saat berikutnya, sakit kepala yang hebat membuat penglihatannya menjadi hitam, dan dia terjatuh tak berdaya ke tanah. Dentang. Guntur bergemuruh di langit dan hujan deras turun. Pada saat ini, seorang pria muda dan seorang wanita muda berjalan dari sisi lain hutan. Tubuh seseorang berkedip-kedip dengan cahaya ungu. Salah satunya bersinar dengan cahaya suci kemasan. Betapapun hebatnya badai, pakaian mereka tidak bisa basah sama sekali. Keduanya berjalan menuju Mo Qingli, yang terbaring di tengah hujan. Pihak lain sudah jatuh ke dalam kondisi tidak sadarkan diri, dan auranya sangat lemah. Chu Hen diam-diam menatap pria yang babak belur dan kelelahan itu, terutama ketika dia melihat botol kristal di lengannya dan rongga mata kirinya yang berdarah, rasa dingin yang tak dapat dijelaskan melintas di mata Chu Hen. Di belakangnya, baik kianyu dengan lembut mengepalkan tangannya yang seperti batu giok dan menatap Chu Hen di sampingnya. Tak lama setelah itu, Chu Hen berlutut di sampingnya. Dialah orang pertama yang meraih botol kristal di tangan Mo Qingli. Meskipun dia tidak sadarkan diri, dia memegang botol kristal itu rat-rat. Ayah, kumohon, aku mohon padamu. Gumaman samar dan tidak jelas terdengar sebelum terdiam lagi. Chu Hen berhenti, lalu mengambil botol kristal dari tangannya. Botolnya terbuka, dan dengan sedikit gerakan berirama, mata ungu di dalamnya melayang keluar. Melihat mata ungu yang telah hilang dan didapat kembali. Chu Hen mengangkat tangannya dan membawanya ke telapak tangannya. Lalu, Chu Hen memasukkan telapak tangannya ke rongga mata kirinya. Hah! Cahaya lembut meluap, dan mata kirinya segera dicabut. Mata kiri yang telah dilepas segera memancarkan cahaya suci kemasan yang tiada taraf. Kemudian, Chu Hen mengembalikan mata lainnya ke rongga mata kiri. Dia menutup matanya dengan lembut, lalu tiba-tiba membukanya. Sepasang mata ungu jahat langsung melonjak dengan aura kuat yang mengubah ruang. Ini adalah kekuatan yang Chu Hen kenal. Perbedaan antara satu dan dua mata iblis terlalu jelas. Meskipun Baikian telah mengganti satu mata iblis dengan mata dewa, sementara kekuatan baru meningkat, kekuatan mata iblis juga sangat melemah. Bagi Chu Hen, sepasang mata iblis benar-benar dapat menampilkan kekuatan batas garis keturunan. Cahaya ungu iblis itu mundur. Tatapan Chu Hen sedingin es saat dia melihat wajah pucat Mo King Lee yang tidak memiliki sedikitpun darah. Kemudian, Chu Hen benar-benar mengulurkan tangan yang memegang mata dewa emas ke pipi kiri Mo King Lee. Hah! Cahaya kemasan yang indah meluap dari telapak tangan Chu Hen, dan untayan garis cahaya terhubung ke rongga mata kiri Mo King Lee. Sisa darah di rongga mata segera dimurnikan dan dikeluarkan. Lalu, cahaya kemasan di telapak tangan Chu Hen menyatu ke mata kiri Mo King Lee. Baikian Yu, yang berada di belakangnya, mengepalkan tangannya yang seperti batu giok. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Segera, luka di mata kiri Mo King Lee berhenti mengeluarkan darah. Di saat yang sama, mata emas di bawah kelopak matanya, berkedip dengan cahaya suci, perlahan menyatu dengannya. Setelah menyelesaikan ini, Chu Hen perlahan bangkit dan menoleh untuk melihat Baikian Yu. Sebelum aku menemukan pengganti yang cocok, pinjamkan padaku sebentar. Aku akan mengembalikannya padamu di masa depan. Bagaimanapun juga, itu adalah mata dewa White Turk. Bagi Baikian Yu dan klan suci bermata suci, itu sangat berharga. Nada bicara Chu Hen agak menyesal. Baikian Yu tersenyum. Aku sudah memberikannya padamu. Kamu berhak menggunakannya. Terima kasih, kata Chu Hen lembut. Saya berhutang pada Anda. Mata indah Baikian Yu bagaikan riak. Dia tersenyum nakal. Sepertinya kamu berhutang banyak padaku. Pikirkan bagaimana kamu akan membayarku kembali di masa depan. Chu Hen juga tersenyum. Oke, aku akan memikirkannya dengan serius. Setelah jeda, Chu Hen melanjutkan. Bawa dia kembali dulu. Baikian Yu tidak mengerti. Kemana kamu pergi? Karena dia sudah mendapatkan mata iblisnya kembali, tidak perlu pergi ke Maple Wing Sky Valley. Tatapan Chu Hen beralih ke kedalaman hutan Maple Merah. Ini adalah sesuatu yang harus diambil kembali. Dentang. Di luar aula utama, Guntur menderu. Kilatan petir menyinari bagian dalam dan luar istana. Tidak ada seorang pun di sekitar. Huang Chang duduk sendirian di singgah sana, wajahnya gelap dan suram. Di depannya, ada gulungan dan buku berserakan di lantai. Dan di tengah aula utama, tetesan darah yang belum sepenuhnya kering tampak seperti kelopak bunga yang sedang mekar, sangat mencolok mata. Memikirkan kembali kejadian tadi, Huang Chang terkejut sekaligus marah. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa putrinya, yang tidak pernah membangkang, melakukan hal seperti ini. Kamu bajingan, kamu kehilangan seluruh wajahku. Huang Chang yang semakin marah perutnya penuh api. Sepertinya kamu hanya marah. Tiba-tiba, pada saat ini, suara dingin datang dari pintu masuk aula utama. Siapa ini? Huang Chang terkejut. Dentang. Petir perak menyambar di langit. Di bawah cahaya petir, sosok ramping dengan aura dingin terlihat berdiri di depan aula utama. Apakah kamu tidak merasa kasihan? Putrimu sendiri ditipu olehmu. Nada tenangnya seperti mutiara, tapi setiap kata seperti mutiara. Huang Chang tiba-tiba berdiri, hawa dingin menyelimuti seluruh tubuhnya. Beraninya kamu? Siapa kamu? Beraninya kamu berbicara omong kosong di depan kaisar ini? Huff, siapa aku? Anda harusnya sangat jelas. Zeng. Energi yang cepat dan kuat menumpuk, tekanan tak terlihat secara langsung mengubah seluruh ruang di aula utama. Petir mengunci ruang, menembus langit dan bumi. Di depan aula utama yang gelap, sepasang mata umu iblis dengan dingin menatap Huang Chang di atas aula utama. 1514. Kamu harusnya tahu orang seperti apa aku ini. Gemuruh. Petir mengunci langit dan hujan deras turun. Di bawah sinar petir yang menyilaukan, sepasang pupil ungu yang iblis dan mempesona dengan dingin menyapu Huang Chang, yang berada di istana. Itu kamu? Mata Huang Chang melonjak karena kedinginan. Merasakan kekuatan mata yang familiar dan kuat, Huang Chang tiba-tiba berdiri dan mengepalkan tinjunya. Beraninya kamu? Mata iblis telah dikembalikan kepadamu, tetapi kamu benar-benar berani menerobos masuk ke sini. Hah! Seringai sembrono muncul di wajah Chuhen. Aku hanya punya beberapa kata yang ingin ku ucapkan kepadamu secara langsung. Selagi aku melakukannya, aku akan memberitahumu bahwa spesies berbeda sepertimu tidak dapat mengendalikan kekuatan mata iblis. Ledakan. Begitu kata-katanya jatuh, tanah di belakang Chuhen meledak. Seiring dengan ubin lantai istana yang retak dan runtuh dengan cepat, tangan ungu raksasa seperti dewa iblis menembus tanah dan menyerbu keluar. Segera setelah itu, serangkaian retakan dalam dan gelap menyebar ke segala arah, dan pilar cahaya ungu yang mengerikan menembus tanah, seperti badai kehancuran yang mengamuk. Gemuruh. Apa yang sedang terjadi? Apa itu? Klan burung api surgawi bersayap suci dikejutkan oleh keributan yang tiba-tiba itu. Tatapan kaget menyapu ke arah istana mewah pada saat bersamaan. Ledakan. Retakan seperti jaring laba-laba langsung menutupi bagian dalam dan luar istana. Detik berikutnya, pintu masuk istana runtuh. Di bawah selubung cahaya ungu, roh iblis ungu besar yang ditutupi baju besi berat tiba-tiba muncul di badai. Ini. Kisou dan penjaga klan lainnya, yang bergegas mendekat, juga mengalami perubahan ekspresi. Aura yang sangat kuat. Mungkinkah ini roh iblis jiwa pertempuran legendaris yang hanya bisa dipanggil oleh mata iblis bintang tujuh? Seluruh klan burung api surgawi bersayap suci terkejut dan gemetar. Dentang. Tak lama kemudian, roh iblis ungu yang tampak seperti dewa iblis kuno meledak dengan puluhan ribu pilar petir. Ular petir ungu dan ular piton petir hijau saling terkait dan terjalin. Di tengah badai, mereka seperti roh penyihir menakutkan yang bertanggung jawab atas hukuman apokaliptik. Melihat dari jauh, petir yang dahsyat dan menakutkan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di depannya. Udara dipenuhi dengan yin dan yang ki, kekuatan sen luo, cahaya bintang tujuh, dan banyak kekuatan elemen kuat lainnya. Di bawah banyak tatapan tidak percaya, roh iblis sebenarnya secara paksa menggabungkan kekuatan-kekuatan yang seharusnya saling tolak-menolak. Tuan Kaisar klan, Kisou dengan cepat pulih dari keterkejutannya. Siu. Setelah mengatakan itu, Kisou dan ahli lainnya di area tersebut buru-buru terbang ke depan. Pedang pembunuh iblis hebat. Domain, transformasi kekacauan ekstrim. Dentang. Ledakan. Sebelum Kisou dan yang lainnya bisa mendekat, ledakan dahsyat yang mengguncang surga langsung meletus di istana. Pedang pembunuh iblis berwarna merah dan petir yang menyilaukan saling bertabrakan. Bersamaan dengan ribuan pancaran cahaya yang menyilaukan, istana besar itu hancur dalam sekejap. Semua pilar batu, besar dan kecil, hancur berkeping-keping. Akibat yang tidak terkendali seperti arus deras yang menembus bendungan. Tanah dengan cepat ambruk ke segala arah. Keruntuhan yang menghancurkan bumi itu seperti segerombolan belalang yang memenuhi langit. Hujan yang turun di langit pun ikut tersapu. Kisou dan para ahli lainnya dikirim terbang. Bahkan banyak orang yang terjatuh ke tanah akibat benturan tersebut. Darah di tubuh mereka bergejolak dan mereka muntah darah. Ledakan. Detik berikutnya, pilar cahaya hitam yang megah muncul dari badai ungu yang mempesona. Setelah itu, aura iblis kuat yang berasal dari atas istana tiba-tiba ditekan. Kemudian, gelombang udara ungu yang sangat dahsyat menerkam dan menyerbu seluruh istana. Yang mulia. Ekspresi Kisou berubah drastis. Dia buru-buru menenangkan diri dan bergegas maju. Yang terlihat di mata Kisou adalah hamparan reruntuhan. Istana pusat yang megah telah lenyap sama sekali. Angin puyuh yang kacau berkecamuk secara tidak disengaja. Di reruntuhan, hanya ruang singgah sana yang tersisa. Itu dalam keadaan sunyi dan penuh retakan. Saat ini, di ruang singgah sana yang penuh retakan, wajah Huang Chang dipenuhi dengan keterkejutan. Matanya terbuka lebar, dan fitur wajahnya yang terdistorsi menunjukkan sedikit kedengkian. Wajah dingin dan acu-ta'acu tercermin pada pupil matanya yang gemetar. Keduanya sangat dekat. Huang Chang duduk di singgah sana. Pedang panjang hitam yang berkedip-kedip dengan busur listrik tajam langsung menembus dada pihak lain. Bila berlumuran darah itu menembus punggung pihak lain dan memakukan kursi batu di belakangnya. Di depannya, tangan kanan Chu Hen memegang pedang dengan genggaman terbalik, sementara telapak tangan kirinya menempel di bagian bawah gagang pedang. Pedang kaisar tak berwujud yang cepat dan ganas menusup jauh ke dalam tubuh lawan dalam serangan frontal. Pertarungan berakhir dalam sekejap. Mata umu iblis Chu Hen menatap dingin ke mata Huang Chang. Itu seperti tatapan dewa kematian yang memancarkan keagungan tak terbatas. Izinkan saya bertanya kepada Anda. Apakah Anda merasakan ketakutan yang ditimbulkan oleh sepasang mata ini? Tubuh Huang Chang sedikit gemetar. Seolah-olah jiwanya terekspos di bawah pedang tajam pihak lain. Yang Mulia Kisou dan ahli lainnya yang bergegas mendekat terkejut dan marah saat melihat ini. Berhenti. Biarkan dia pergi. Lebih dari selusin orang meledak dengan niat dingin yang menggigit. Mereka semua mengangkat senjata dan bergegas maju. Detik berikutnya, Chu Hen tiba-tiba menoleh. Mata ungu dinginnya bergetar. Berdengung. Seiring dengan gelombang guncangan ruang yang kuat, roh iblis penghancur di belakang ola langsung mengangkat cakar raksasanya dan mengayun ke arah kerumunan. Bang-bang-bang. Petir mengerikan yang keluar dari lengan roh iblis penghancur membuat semua orang terbang tersambar petir. Ketika Kisou melihat orang yang mendekat dan sepasang mata umu iblis di wajahnya dengan jelas, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Adik Chu Hen Chu Hen melirik dari sudut matanya. Mata dinginnya segera beralih ke Kisou. Saat mata keduanya bertemu, Kisou hanya merasakan getaran dan ketakutan yang mendalam di jiwanya. Kamu, Kisou terkejut dan curiga. Pergilah, kata Chu Hen dingin. Berhenti, adik kecil Chu Hen. Dia adalah ayah sang putri. Aku sudah bilang padamu untuk pergi. Apakah kamu tidak mendengarku? Suara Chu Hen sangat dingin seperti es. Gemuruh-gemuruh. Cahaya ungu yang besar dan kuat menyapu. Tanah retak inci demi inci. Aura agung yang tak tertandingi langsung menghantam Kisou dan yang lainnya. Ekspresi orang tersebut berubah drastis. Sebelum dia sempat bereaksi, hantaman keras membuatnya terbang lagi. Lalu, tatapan Chu Hen kembali ke wajah gelap dan pucat Huang Chang. Kamu masih marah. Yang mulia, suara Chu Hen rendah dan dingin. Sudut mulut Huang Chang tertarik ke belakang, memperlihatkan senyuman dingin. Heh, apa kamu pikir kamu bisa membunuhku? Bagaimana menurutmu? Dengan penampilan Anda saat ini, apakah Anda memiliki kualifikasi untuk berbicara dengan saya? Hahaha, Huang Chang tertawa. Menyeringai agak gila, jika bukan karena kultifasiku yang rusak parah. Menurutmu apakah aku akan memiliki kemampuan untuk menjadi begitu sombong di sini? Heh, sudut mulut Chu Hen juga bergerak-gerak, memperlihatkan lengkungan yang menghina. Karena aku, Chu Hen, bisa mengalahkanmu sekali. Aku bisa menekanmu seumur hidup. Tapi yang perlu kamu pertimbangkan sekarang adalah apakah aku akan mengampunimu. Retakan. Cahaya ungu tajam muncul di matanya. Untayan busur listrik bagaikan ular petir yang dengan cepat bergerak naik turun di tubuh pedang kaisar tak berbentuk. Niat membunuh tanpa ampun menyebar ke segala arah. Melayang hujan deras, memerciki langit. 1515. Karena aku, Chu Hen, bisa mengalahkanmu sekali. Aku bisa menekanmu seumur hidupmu. Retakan. Petir umu indah yang terjalin dengan petir hijau tua dengan cepat mengalir ke atas dan ke bawah pedang-pedang kekaisaran tak berwujud. Niat membunuh yang sangat dingin tersapu bersama dengan hujan lebat. Mata umu dingin Chu Hen dipenuhi dengan rasa jijik saat dia menatap wajah ganas Huang Chang. Yang perlu kamu pertimbangkan sekarang adalah apakah aku akan melepaskanmu atau tidak. Mata Huang Chang terbuka lebar, dingin dan penuh kebencian. Jika kamu ingin membunuhku, bunuh saja aku. Hentikan omong kosongmu. Huff, apa menurutmu aku tidak berani. Sudut mulut Chu Hen melengkung menjadi senyuman mengejek. Kisou dan yang lainnya, yang disolasi oleh roh iblis penghancur berkobar, mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Berdengung. Tiba-tiba, pada saat ini, lingkaran cahaya merah yang tampak seperti lingkaran cahaya berbintang tiba-tiba menyapu dari belakang burung api surgawi bersayap suci. Itu disertai dengan kekuatan yang sangat besar, kejam, dan menghancurkan. Bang, sebuah suara berat bergema. Roh iblis nirwana di belakang Chu Hen yang tampak seperti dewa perang raksasa langsung hancur berkeping-keping oleh kekuatan penyerang. Detik berikutnya, lingkaran lampu merah terus melesat ke bawah, dengan cepat menerkam Chu Hen, yang berada di ruang singgah sana. Wash, sudut mata Chu Hen menjadi dingin, dan seberkas cahaya hitam melonjak di mata iblisnya. Ledakan. Ruang tahta di bawah Chu Hen terbuka sekali lagi. Kemudian, bayangan hitam besar yang tampak seperti dewa iblis menerobos tanah dan muncul di belakang Chu Hen. Bang. Dalam sekejap, bayangan hitam itu seperti dewa iblis pelindung yang memblokir gelombang kejut cahaya lingkaran merah. Gelombang kejutnya melonjak, dan bebatuannya retak. Gelombang kejut yang dahsyat dan ganas menumpuk seperti ombak yang mengamuk, langsung meruntuhkan seluruh aula kekaisaran. Apa ini? Wajah burung api surgawi bersayap suci berubah lagi. Sepasang mata penuh keterkejutan menatap bayangan hitam besar yang muncul di belakang Chu Hen. Siluetnya menyerupai tiruan Chu Hen. Namun, aura yang dipancarkannya bahkan lebih aneh dan mendominasi daripada roh iblis nirvana. Jika memungkinkan untuk melepaskan seseorang, seseorang harus memaafkannya. Saya harap yang mulia bermurah hati. Pada saat yang sama, suara lama terdengar di telinga semua orang. Ekspresi Kisou dan yang lainnya berubah. Di langit di atas aula utama pusat yang telah berubah menjadi reruntuhan, sosok ilusi dan halus muncul. Seluruh tubuhnya berputar dan berputar, seolah dia diselimuti bola api. Meskipun dia tidak bisa melihat penampilan orang itu dengan jelas, dia dapat mengetahui dari garis besarnya bahwa itu adalah seorang lelaki tua. Delapan leluhur burung gereja, Kisou berteriak ketakutan. Hua! Setelah itu, seluruh klan burung api surgawi bersayap suci menjadi gempar. Wajah semua orang dipenuhi dengan rasa hormat yang besar. Rasa hormat ini datang dari lubuk hati seseorang. Dia sepertinya tidak terancam sama sekali oleh tekanan itu. Itu benar-benar delapan leluhur burung pipit. Perlombaan delapan burung pipit belum muncul selama lebih dari seribu tahun. Saya pikir dia sudah lama meninggalkan klan. Melihat sosok ilusi yang diselimuti api, klan burung api surgawi bersayap suci memujanya seolah-olah dia adalah dewa. Chou Hen juga merasakan tekanan yang sangat besar datang dari tubuh pihak lain. Namun, tidak ada rasa takut di wajah Chou Hen. Siapa kamu? Orang tua ini hanyalah orang yang tidak peduli dengan urusan duniawi. Masalah ini memang kesalahan klan burung api surgawi bersayap suci kita, tapi saya harap yang mulia akan memberikan wajah pada orang tua ini dan berhenti sekarang. Suara lelaki tua itu tenang dan lembut, memberikan perasaan transen dan seolah-olah dia sedang mengamati angin dan hujan dengan tenang. Ekspresi Chou Hen sedikit melembut. Lalu, cahaya dingin muncul di sudut matanya. His, serangkaian darah menari-nari di udara saat pedang pencarian tak berbentuk yang tajam ditarik keluar dari dada huang Chang. Tubuh yang terakhir bergetar, dan tangannya yang gemetar mengepal. Aku menyelamatkan hidupmu bukan karena wajah apapun, tapi karena kamu adalah ayahnya. Ini yang terakhir kalinya. Setelah mengatakan itu, bayangan Gadvin hitam di belakang Chou Hen perlahan mundur. Di saat yang sama, dia memegang tirk belet dan perlahan berjalan menyusuri ruang singgah sana yang penuh lubang. Heh, pada saat ini, cibiran mengejek huang Chang datang dari belakang. Jika kamu berhenti sekarang, setelah kekuatan kupulih, aku akan mencarimu. Bagaimanapun, dia adalah raja dari klan burung api surgawi bersayap suci. Dari awal hingga akhir, huang Chang tidak terintimidasi oleh Chou Hen. Meskipun dia baru saja hampir mati. Begitu dia mengatakan itu, Chou Hen berhenti bergerak. Melihat ini, Kisou dan yang lainnya dengan cepat berkumpul di sekitar huang Chang untuk mencegah Chou Hen membalas. Namun, Chou Hen tidak melakukan apapun. Dia melihat ke samping, dan sepasang pupil ungu melonjak dengan kekuatan yang gelisah. Datanglah padaku jika kamu bisa, tapi aku harus mengingatkanmu. Suaranya berhenti sejenak sebelum tiba-tiba meledak dengan rasa dingin yang tak ada habisnya. Jika kamu tidak ingin klanmu dimusnahkan. Zeng. Gelombang suara yang keras dan jernih bergema ke segala arah. Seluruh tubuh Chou Hen memancarkan arogansi dingin Dewa Iblis kuno. Api hitam yang membubung seperti aura Dewa Iblis yang terbakar di luar tubuhnya. Dentang. Petir ilahi mengunci langit seperti cakar naga yang mengoyak langit. Kali ini, hati huang Chang gemetar. Dia justru merasakan ketakutan yang tak terlukiskan. Semua orang di klan mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Seolah-olah mereka berada di tengah badai. Melihat sosok Chou Hen yang perlahan menghilang di Storm Jade, delapan leluhur burung gereja, yang diselimuti api merah, tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Saya tidak menyangka klan burung pipit api surgawi sayap suci saya akan memprovokasi orang yang begitu menakutkan. Saya khawatir lembah langit sayap mepel tidak akan memiliki kedamaian di masa depan. Hah, huang Chang mendengus dingin. Delapan leluhur burung gereja, kamu melebih-lebihkannya. Hanya sepasang mata iblis dan dia ingin memusnahkan klanku. Jika itu hanya sepasang mata iblis, maka tidak apa-apa. Tapi, batas garis keturunan keduanya, bahkan aku takut. Apakah tamu, batas garis keturunan keduanya? Huang Chang mengerutkan kening. Tiba-tiba, bayangan Gatvin hitam yang mendominasi dan aneh muncul pada dirinya. Huang Chang, oh huang Chang, awalnya aku seharusnya tidak peduli dengan masalah klan. Jika bukan karena situasi hari ini, aku tidak akan menunjukkan diriku. Kali ini, kamu telah memprovokasi seseorang yang tidak seharusnya kamu lakukan. Titik, semoga sukses di masa depan. Setelah mengatakan itu, bayangan merah yang melamun menghilang ke dunia seperti awan asap yang telah padam. Pada saat ini, seluruh klan burung pipit api surgawi sayap suci berada dalam keadaan panik. Semuanya saling memandang dengan wajah pucat. 8. 8 leluhur burung gereja, dia hanya mencoba menakuti kita, kan? Tetapi dengan kepribadian Eid Sparrow leluhur, dia tidak pernah suka menakut-menakuti orang. Siapa orang itu? Kegelisahan dan ketakutan perlahan menyebar. Banyak ahli di klan, termasuk Huang Chang dan Kisou, merasa sulit menenangkan hati mereka yang gelisah. Batas antara dua garis keturunan. Salah satunya adalah mata iblis, salah satu dari sepuluh tubuh suci terkuat. Yang lain. Bahkan leluhur delapan burung gereja, yang telah hidup bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, merasa takut. Tidak dapat disangkal bahwa hal itu sangat mengejutkan. Datanglah padaku jika kamu bisa. Jika Anda tidak ingin dimusnahkan. Kata-kata ini bergema di benak Huang Chang. Tatapan orang lain sebelum dia pergi sungguh menusuk jiwa. Karena dia adalah ancaman yang sangat besar, mengapa delapan leluhur burung gereja tidak membunuhnya saat masih dalam buayan? Seseorang di antara kerumunan itu bertanya dengan curiga. Bukannya leluhur delapan burung gereja tidak mau menyerang. Hanya saja dia tidak seratus persen yakin bisa menghentikannya. Setidaknya kita punya jalan keluar sekarang. Tetapi jika delapan leluhur burung gereja gagal dan membiarkannya melarikan diri, kita akan benar-benar dimusnahkan di masa depan. Wajah semua orang jelek. Terutama Kisou. Ekspresinya sangat rumit. Sulit dipercaya bahwa pemuda yang kembali bersama Moking Lee sebenarnya sangat sulit untuk dihadapi. Sayang sekali. Kisou bergumam pada dirinya sendiri. Dia sangat menyesal mereka berakhir dalam situasi seperti itu. Mereka seharusnya menjadi teman dan bukan musuh. Namun sekarang, mereka telah menjadi ancaman terbesar bagi burung pipit api surgawi sayap suci. Saya ingin tahu bagaimana kabar yang mulia. Kisou menggelengkan kepalanya tanpa daya. Selain menghela nafas, tidak ada yang bisa dia lakukan. 1516. Satu detik untuk diingat. Bacaan gratis yang luar biasa tanpa jendela pop-up. Setelah hujan. Di hutan yang sunyi, bau tanah lembab melayang. Tetesan air berkilau dan bening tergantung di antara dahan dan dedaunan. Di bawah sinar matahari, mereka bersinar seperti berlian yang jatuh ke tanah. Di sebuah rumah kecil di hutan bambu. Udaranya sangat segar dan sejuk. Membuka jendela, angin pegunungan yang melewati rumah bagaikan kerudung sutra yang membelai wajah. Maafkan aku, Chu Hen. Pada saat ini, Mo King Lee, yang sedang berbaring di ranjang bambu, sepertinya telah terbebas dari cengkeraman mimpi buruk dan tiba-tiba duduk. Rasa sakit di mata kirinya langsung menyebabkan tubuh halusnya bergetar. Dia tanpa sadar menyentuh mata kirinya, hanya untuk menemukan bahwa mata itu terbungkus perban. Kamu sudah bangun, suara wanita yang lembut dan tenang terdengar dari jendela. Mo King Lee memiringkan kepalanya untuk melihat. Yang terlihat dalam pandangannya adalah siluet indah yang bisa menyebabkan kehancuran suatu negara. Mo King Lee terkejut. Meskipun dia juga cantik surgawi. Melihat orang di depannya, dia masih merasa sedikit terkejut. Anda, Mo King Lee memandang Bai Qian Yu dengan ragu. Sosok dan penampilan orang tersebut sepertinya sedikit familiar. Tapi dia tidak ingat di mana dia pernah melihatnya sebelumnya. Kemudian, Mo King Lee segera berbelok ke kiri dan ke kanan, seolah mencari sesuatu. Di mana barangku? Di mana itu? Dia tampak sangat bingung, seolah-olah dia telah kehilangan harta yang paling penting. Jangan khawatir, dia sudah mendapatkan mata iblisnya kembali. Kata Bai Qian Yu. Mo King Lee tertegun, dia menatap orang itu. Benar-benar. Ya, Bai Qian Yu mengangguk. Lalu di mana dia? Bai Qian Yu tidak menjawab, alisnya yang halus menunjukkan kerumitan. Dan kemudian, ekspresi Mo King Lee langsung menjadi muram, dia bergumam pada dirinya sendiri, itu benar. Aku memperlakukannya seperti itu, mengapa dia masih ingin melihatku? Saat dia selesai berbicara, sosok muda dengan sedikit aura pengelana muncul di pintu. Mata indah Bai Qian Yu bergerak, kau kembali. Chu Hen, wajah cantik Mo King Lee berubah, sedikit panik. Kamu sudah bisa bicara, sepertinya keadaanmu sudah membaik. Chu Hen berjalan langsung ke dalam rumah dengan sedikit kelembutan di antara alisnya. Mo King Lee, sebaliknya, merasa sangat gelisah. Seperti gadis kecil yang telah melakukan kesalahan, dia bahkan tidak berani menatap matanya. Kamu tidak berani menatapku. Chu Hen duduk di tepi tempat tidur. Mo King Lee menggigit bibirnya, aku. Jika itu untuk meminta maaf, jangan katakan itu. Anggap saja aku membayar hutangku padamu. Kata Chu Hen lembut. Dia ingat dengan jelas bahwa di negara bagian kemenangan timur, Chu Hen pergi ke Istana Sein Guntur sendirian. Pada saat itu, pertarungan sengit antara hidup dan mati telah terjadi antara dia dan Master Istana Sein Guntur, Lei Aokiong. Saat itu, Mo King Lee memblokir serangan Lei Aokiong untuknya, sehingga Chu Hen bisa lolos tanpa cedera. Karena kejadian itu, Mo King Lee tertidur lelap. Itu juga selama masa tidurnya. Chu Hen melewati makam abadi dan iblis dan bertemu Bai Kian Yu. Oleh karena itu, meskipun Mo King Lee pernah tinggal di Istana Ungu Chu Hen, karena kehilangan ingatan saat tertidur, dia tidak mengenali wanita cantik di depannya. Dia juga tidak tahu apa yang terjadi antara Chu Hen dan Bai Kian Yu. Tangan Mo King Lee mengepal, kukunya menancap jauh di telapak tangannya. Saat ini, dia tidak tahu bagaimana menghadapi Chu Hen. Menghianati kepercayaannya dulu seperti paku yang ditancapkan ke papan kayu. Sekalipun paku itu dicabut lagi, jejak keberadaannya tidak bisa terhapus. Maafkan aku, suaranya selembut nyamuk. Aku tahu itu bukan niatmu. Lagipula, bukankah kamu sudah mendapatkannya kembali? Kata Chu Hen. Mo King Lee memandangnya, apakah kamu benar-benar tidak marah padaku lagi? Chu Hen mengungkapkan senyuman yang bersih dan cerah, kamu bertingkah sangat aneh. Bukankah kamu sangat kedinginan sebelumnya? Apakah kamu mematahkan otakmu? Hati Mo King Lee sangat terhibur dengan nada santai dari kata-katanya. Kali ini, Bai Kiyanyu berkata dengan lembut, kamu bisa melepas kain kasa di wajahmu. Saat menyebutkan kain kasa, Mo King Lee tanpa sadar memalingkan wajahnya. Dia menggelengkan kepalanya, tidak, tidak perlu. Biarkan saja seperti ini. Ekspresinya sedikit suram. Lepaskan, kata Chu Hen. Tidak, itu akan jelek, Mo King Lee mengertakkan gigi. Tidak akan, percayalah. Saat dia berbicara, Chu Hen langsung meraih ke belakang kepala Mo King Lee dan kain kasa meluncur ke bawah. Mo King Lee buru-buru menutup mata kirinya dengan tangannya. Jangan menghalanginya, coba buka matamu, Chu Hen menghibur. Mendengar kata-katanya, Mo King Lee perlahan membuka mata kirinya. Sesuatu yang tidak terduga terjadi. Melalui celah di antara jari-jarinya, dia dapat dengan jelas melihat benda-benda dan orang-orang di depannya. Apa ini? Mo King Lee kaget dan bingung. Dia ingat dengan jelas bahwa mata kirinya dibutakan oleh Ice Soul Needle. Tidak mungkin ia bisa beregenerasi. Segera, dia sedikit terkejut dan menjauhkan tangannya. Hua. Dalam sekejap, ritme spasial yang kuat muncul. Seiring dengan derasnya aliran udara, mata kiri Mo King Lee tiba-tiba bersinar dengan cahaya suci. Ini. Hati Mo King Lee bergetar, wajahnya penuh keheranan. Dia dapat dengan jelas merasakan ada kekuatan yang sangat kuat melonjak di mata kirinya. Kekuatan mata Tuhan. Bai Kianyu menjelaskan dengan lembut. Bibir merahnya sedikit mengerucut, matanya yang indah dipenuhi emosi yang kompleks. Siu. Kemudian, cahaya kemasan yang dipancarkan menyatu. Mata kiri Mo King Lee bersinar dengan cahaya kemasan samar, sangat kontras dengan mata kanannya yang seperti batu delima. Mata Tuhan. Mo King Lee sangat terkejut dan terkejut. En, Chu Hen mengangguk. Itu saja untuk saat ini. Anda beristirahat dengan baik. Saat dia selesai berbicara, Chu Hen membantu Mo King Lee yang kebingungan berbaring. Lalu, dia bertukar pandang dengan Bai Kianyu. Keduanya memahami satu sama lain dan berjalan keluar pintu. Udara setelah hujan terasa sangat sejuk. Hutan bambu di depannya telah dicuci bersih, dan tampak seperti batu giyok indah yang tumbuh dari tanah. Bagaimana itu? Bai Kianyu dan Chu Hen berjalan berdampingan ke sisi pavilion di tepi sungai. Chu Hen menggelengkan kepalanya. Aku bertemu monster tua dan tidak bisa membunuh Huang Chang. Monster tua. En, sesuatu yang disebut leluhur burung gereja ke-8. Kultivasinya tidak dapat diduga. Jika dia ingin menahanku di sini, aku mungkin tidak akan bisa kembali hari ini. Mata Chu Hen dipenuhi dengan kewaspadaan. Klan burung pipit api surgawi sayap suci adalah salah satu klan terkuat di wilayah iblis. Tidak mengherankan jika ada monster tua yang tersembunyi di dalam klan. Terlebih lagi, Huang Chang telah dikurung di jurang ratapan selama bertahun-tahun. Budidayanya masih dalam kondisi rusak. Jika Huang Chang berada di puncaknya, Chu Hen tidak akan terlalu percaya diri. Secara keseluruhan, terlalu berisiko bagi Chu Hen untuk membobol klan burung pipit api surgawi sayap suci sendirian. Sekarang dia memikirkannya, dia masih sedikit takut. Namun, bahkan jika dia memberi Chu Hen pilihan lain, dia masih akan menemukan Huang Chang lagi. Bahkan tanpa monster tua itu, kamu tidak akan membunuh Huang Chang, kan? Kata Bai Kianyu. Chu Hen mengangkat alisnya sedikit dan berkata sambil tersenyum, Apakah kamu mengenalku dengan baik? Sepertinya kita baru bertemu pada kali kedua, ketiga, keempat, keempat. Itu benar, saya juga sangat bingung. Setiap kali kita bertemu, akulah yang menyelamatkanmu. Benarkah? Chu Hen pura-pura bingung. Bai Kianyu mengangkat alis tipisnya, dan ujung mulutnya terangkat membentuk senyuman yang sangat menawan. Jika dipikir-pikir dengan hati-hati, setiap kali mereka berdua bertemu, Bai Kianyulah yang menyelamatkan Chu Hen. Kembali ke makam iblis abadi, Bai Kianyu tidak hanya membangunkan Chu Hen yang sudah gila, tetapi juga membantunya menyingkirkan para pengejar klan suci cahaya. Kemudian, di wilayah iblis dekat perbatasan penjara darah terlarang dewa, dialah yang membawa Chu Hen keluar tepat waktu. Termasuk kali ini. Mereka baru bertemu empat kali, tapi dia telah membantu Chu Hen sebanyak empat kali. Bahkan Chu Hen merasa dia berhutang terlalu banyak padanya. Seperti yang dikatakan Bai Kianyu, bahkan jika delapan leluhur burung gereja tidak ikut campur hari ini, Chu Hen tidak akan membunuh Huang Chang. Tidak peduli apapun, dia tetaplah ayah Mo King Lee. Hanya berdasarkan fakta bahwa Mo King Lee telah menghancurkan salah satu matanya demi Chu Hen, Chu Hen tidak bisa mengeraskan hatinya. Beberapa orang kesakitan karena pengkhianatan terhadap orang-orang penting bagi mereka. Beberapa orang bahkan lebih menderita karena pengkhianatan terhadap orang-orang penting bagi mereka. Dalam hal ini, Mo King Lee pastilah orang yang paling menderita. Dia telah mengkhianati dua orang terpenting pada saat bersamaan. Ras burung pipit api surgawi bersayap suci tidak dapat lagi menoleransi dirinya. Jika Chu Hen tidak memaafkannya, maka itu akan sangat menyedihkan. Karena kesalahan terbesar bukan terletak pada dirinya. Kamu berasal dari klan suci bermata suci, kan? Tiba-tiba Chu Hen berkata. Ya, mengapa? Bai Kianyu menjawab dengan santai. Lalu, tahukah kamu apa yang terjadi pada klan suci mata iblis? 1517. Anda berasal dari klan mata suci-suci, kan? Ya, mengapa? Lalu tahukah kamu apa yang terjadi dengan klan mata iblis Sein? Sehubungan dengan pertanyaan tiba-tiba Chu Hen, Bai Kianyu terkejut sesaat. Matanya yang cerah dan indah bersinar dengan cahaya yang aneh. Dia bertanya, bukankah kamu berasal dari klan mata iblis? Chu Hen menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu apa-apa kecuali aku punya sepasang, mata iblis. Tidak ada apa-apa. Suara Chu Hen memiliki sedikit kepahitan. Dia mulai dari dinasti Seinstar dan berjalan selangkah demi selangkah hingga dia berada saat ini. Latar belakangnya masih menjadi misteri. Bagaimana dengan orang tuamu? Tanya Bai Kianyu. Chu Hen menggelengkan kepalanya lagi, dan sedikit rasa dingin muncul di matanya. Aku pernah melihat orang tuaku melalui roda waktu leluhur bela diri. Aku juga melihat bencana yang menimpa klan mata iblis, tapi pemandangan itu hanyalah pecahan ingatan, dan aku hanya mendapat sedikit informasi. Ketika seseorang lahir, ingatannya sangat berantakan dan terfragmentasi. Namun segala sesuatu yang pernah dilihat dan didengar oleh mata dan telinga akan tertinggal dalam pikiran dalam bentuk bekas-bekas yang dangkal. Hal-hal ini tidak akan diingat sama sekali setelah mereka dewasa. Bagian memori ini disebut tidur. Selain itu, roda waktu seorang leluhur bela diri mampu menciptakan kembali pemandangan dan suara yang pernah dilihat dan didengar seseorang ketika masih muda. Dengan kata lain, apa yang bisa dilihat di roda waktu adalah pemandangan yang disaksikan Chu Hen. Adapun apa yang tidak dia alami, atau apa yang dia alami saat dia tidur, dia tidak akan mengingatnya. Bagi Chu Hen yang baru lahir belum lama ini, sebagian besar waktunya dihabiskan dalam kondisi tidur. Oleh karena itu, memori efektif yang diperoleh Chu Hen sangat tidak lengkap. Lalu apakah kamu melihat dengan jelas siapa yang menyerang klan mata iblis? Bai Kiyanyu mengepalkan tangannya yang seperti bunga bakung dan menatapnya dengan serius. Tidak, Chu Hen tampak bingung. Semua wajah mereka ditutupi, dan mereka tidak mengungkapkan identitas mereka. Bai Kiyanyu sedikit mengerucutkan bibir merahnya, merasa agak kecewa. Dia berhenti sejenak, lalu berkata, Untuk dapat mencapai mata iblis bintang tujuh di usiamu, garis keturunanmu harus sangat murni. Menurutku kamu harusnya berasal dari garis keturunan utama. Kamu harus memiliki wali di sisimu. Wali. Mendengar tiga kata ini, Chu Hen tidak bisa tidak memikirkan pria parubaya yang lembut, halus, dan damai itu. Li Wuxiang. Sejak mereka berpisah di negara seratus bangsa, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali dia melihatnya. Dari adegan di Time Wheel, Ning Cheng menyimpulkan bahwa Li Wuxiang adalah wali yang membawanya pergi dari klan Mata Iblis. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan semua pertanyaan di hatinya, dia harus menemukan Li Wuxiang. Apakah menurutmu klan Mata Iblis telah dimusnahkan? Tiba-tiba Chu Hen berkata. Apa yang membuatmu berpikir begitu? Tanya Bai Kiyanyu. Aku mendengarnya dari senior Jun Jiange. Dia mengatakan bahwa nasib klan Mata Iblis mirip dengan klan Ruba Ekor Sembilan. Ekspresi Chu Hen membawa sedikit kesepian. Namun Bai Kiyanyu dengan tegas membantahnya. Tidak, tidak peduli apapun, klan Mata Iblis adalah salah satu dari sepuluh klan suci terkuat. Mereka memiliki fondasi yang sangat kuat. Tidak mungkin bagi mereka untuk dimusnahkan dengan mudah. Hanya saja dunia luar tidak tahu di mana mereka tinggal. Sekarang, terlebih lagi. Bai Kiyanyu terdiam, lalu melanjutkan, Kali ini, kamu membuat keributan besar di Midland. Klan Mata Iblis akan menerima beritanya cepat atau lambat. Ketika saatnya tiba, mereka dengan sendirinya akan menemukanmu. Mendengar kamu mengatakan itu, aku merasa jauh lebih santai. Chu Hen menghela nafas lega. Matanya juga menunjukkan sedikit kelegaan. Aku hanya ingin tahu di mana orang tuaku sekarang. Apakah mereka baik-baik saja? Siapa nama orang tuamu? Mo King Li bertanya dengan lembut. Liziksia, Chu Hen berkata, Nama ibuku adalah Liziksia, dan nama ayahku adalah Churan. Sebelum dia selesai, suara panik tiba-tiba terdengar dari kamar di rumah bambu. Chu Hen kaget dan segera berlari menuju rumah bambu. Dia mendorong pintu hingga terbuka, hanya untuk melihat Mo King Li dipenuhi keringat. Matanya terpejam, tangannya mencengkram sudut selimut dengan erat, dan mulutnya bergumam tidak jelas. Bahkan dalam tidurnya, dia merasa seperti terjebak di rawa, berjuang tanpa henti. Chu Hen masuk dan duduk di sisi tempat tidur. Dia menggunakan lengan bajunya untuk dengan lembut menyeka keringat di dahinya. Ayah, ayah, jangan, paksa aku. Tolong, tolong, kembalikan matanya. Mimpi yang tidak jelas itu perlahan meredah. Chu Hen tidak bisa menahan perasaan sedikit sakit hati saat dia melihat penampilan pihak lain. Bisa dibayangkan betapa besarnya pukulan terhadap masalah ini bagi Mo King Li. Di luar pintu, Bai Kiyanyu tidak masuk ke dalam rumah. Dia melirik punggung Chu Hen dengan ekspresi yang sedikit rumit, lalu berbalik untuk melihat ke tempat lain. Li Ziksia, nama itu terdengar familiar. Beberapa hari kemudian, di tepi kolam yang tenang, Chu Hen duduk sendirian di atas batu di tepi pantai. Riak-riak di permukaan air, seiring dengan aliran udara di sekitarnya, membentuk ritme resonansi yang aneh. Jika dilihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa permukaan air sedikit bergoyang dengan tetesan air yang padat. Bola air ini seolah-olah bebas gravitasi, melayang di udara. Agak aneh. Chu Hen tampak sedikit bingung. Dia mengulurkan tangan untuk menyentuh mata kirinya. Itu memang mata iblisnya. Tapi samar-samar dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Lalu, Chu Hen bangkit dan berjalan kembali. Saat dia hendak pergi, dua sosok cantik dengan temperamen luar biasa juga datang ke sini. Mata Chu Hen berbinar, dia memandang Bai Kiyanyu yang berjalan di depannya dan berkata, Aku akan mencarimu. Hem, Bai Kiyanyu menjawab dengan lembut. Chu Hen hendak berbicara, tapi tiba-tiba membeku. Dia terkejut saat mengetahui bahwa mata kiri emas asli Mokingli telah berubah menjadi merah seperti permata. Ini. Chu Hen sedikit terkejut. Dia berjalan untuk melihat lebih dekat. Mata kiri dan kanannya sama persis, keduanya pupil berwarna merah. Sepertinya tidak ada yang aneh pada mereka. Warnanya sama. Untuk mata dewa, mengubah warna normal pupil sangatlah mudah. Jelas Bai Kiyanyu. Ini semua berkat nona Bai, Mokingli berkata dengan penuh rasa terima kasih. Akhir-akhir ini, dia mengajariku cara mengendalikan kekuatan mata. Chu Hen tercengang. Sejujurnya, Chu Hen berencana mencari pengganti Mokingli setelah dia kembali ke Midland. Dia tidak mengira Bai Kiyanyu akan mengambil inisiatif untuk mengajari Mokingli cara menggunakan kekuatan mata roh, yang kurang lebih tidak terduga. Apakah tidak apa-apa? Chu Hen menatap mata halus Bai Kiyanyu dan bertanya. Bai Kiyanyu menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa. Sebelumnya, aku sudah memperoleh sebagian besar kekuatan mata. Ini tidak berguna bagiku seperti sebelumnya. Aku tidak tahu apakah itu karena aku tidak menyimpannya dengan baik, tapi kekuatan mata dewa sudah banyak melemah. Menurutku kita harus memasukkannya ke dalam tubuh yang hidup, agar bisa terpelihara selamanya. Chu Hen mengangguk. Karena pihak lain sudah mengatakannya, Chu Hen tidak mengatakan apapun lagi. Namun, mata ini dibawa oleh Bai Kiyanyu. Jika suatu hari dia menginginkannya kembali, apakah itu Chu Hen atau Mokingli, mereka akan mengembalikannya tanpa ragu-ragu. Lalu, Chu Hen bertanya pada Mokingli, bisakah kamu membiasakannya? Aku hampir tidak bisa menggunakan sebagian dari kekuatannya, jawab Mokingli. Bagaimanapun juga, itu adalah mata dewa yang ditransplantasikan. Mokingli sendiri tidak memiliki garis keturunan klan suci, jadi dia tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Meski begitu, kekuatan mata ini tidak bisa diabaikan. Karena kamu hampir pulih, ayo kembali, kata Chu Hen. Sentral. Mokingli sepertinya belum sepenuhnya melepaskan dendam di hatinya. Iya. Klan burung api surgawi sayap suci tidak bisa mentolerir Mokingli lagi. Selain Midland, dia tidak punya tempat lain untuk pergi. Tapi, Mokingli tampak ragu-ragu. Kemudian, sebuah tangan yang hangat dan kuat dengan lembut bersandar di bahunya. Sama seperti sebelumnya, biarlah masa lalu berlalu. Mendengar kata-kata Chu Hen dan melihat kehangatan di matanya, mata Mokingli menjadi sedikit merah. Bagaimana denganmu? Chu Hen memandang Bai Kianyu. Apakah kamu akan kembali ke klan mata dewa, atau baik-baik saja. Jika kamu mengundangku, Bai Kianyu mengangkat alisnya dan tersenyum tipis. Chu Hen tidak bisa menahan tawa. Lalu, dia mengangguk. Kalau begitu biarkan aku melunasi hutangku padamu dulu. Beberapa hari kemudian, di dalam dataran tengah. Kota langit tersembunyi. Sebelum menuju ke Maple Wing Sky Valley, Chu Hen telah setuju untuk bertemu di sini dan bersiap untuk kembali ke domain timur. Saya katakan, Bos, ketika Anda pergi terakhir kali, Anda hanya membawa satu. Kali ini, Anda kembali dengan dua. Sejujurnya, apa yang telah Anda lakukan di belakang kami? Di halaman rumah Tuan Kota. Semua orang sangat terkejut dengan kedatangan Bai Kianyu. Terutama Mu Feng, yang menatap Chu Hen dari sudut matanya. Mu Feng Li telah melihatnya beberapa kali. Tapi ini pertama kalinya Bai Kianyu ke sini. Adik yang cantik sekali. Kiao Xiaowan berseru kaget. Lalu, dia menyentuh wajah mungilnya. Sebelum aku melihatmu, aku selalu mengira aku sangat cantik. Bai Kianyu tersenyum sopan. Kamu juga sangat cantik. Kemudian, ia berkata kepada orang-orang di sekitarnya, ini pertama kalinya kita bertemu, maaf mengganggu semuanya. Aku Bai Kianyu. Aku, kreditornya. Saat dia berbicara, Bai Kianyu menunjuk ke arah Chu Hen, yang tidak jauh darinya. Kreditor. Semua orang tercengang. Long Suan Suang dan Ye Yao tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Chu Hen juga sepertinya tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Mu Feng buru-buru berjalan ke depan sambil tersenyum. Hei hei, jadi itu hubungan kreditor. Bolehkah saya tahu berapa banyak uang yang harus dibayar bos kami kepada Anda? Aku akan membayarnya kembali untuknya. Aku Mu Feng, kaisar masa depan dari domain iblis. Setelah mengatakan itu, Mu Feng menggelengkan kepalanya dan tersenyum percaya diri. Perilakunya secara langsung menarik perhatian Kiao Xiao Wan, Ye Yao, dan yang lainnya untuk memutar mata. Dan diam-diam dimarahi, tak tahu malu. Kaulah yang dikurung di dalam sangkar di makam abadi dan iblis, kan? Senang bertemu denganmu lagi, jawab Bai Kianyu. 1518. Apakah kamu yang dikurung di dalam sangkar di makam abadi dan iblis? Senang bertemu denganmu lagi. Bai Kianyu tersenyum. Meski suaranya sangat sopan, kalimat ini langsung membuat Mu Feng semakin patah hati. Dia berpura-pura bingung dan berkata, apakah ada hal seperti itu? Apakah nona Bai salah mengingatnya? Tentu saja tidak, ingatanku selalu bagus. Hahaha, Kiao Xiao Wan tidak bisa menahan tawanya, ya, 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 dialah yang dikurung di dalam sangkar, aku ingat dengan benar, hahaha. Mu Feng tiba-tiba merasa seperti berada di angin dingin, dan hatinya dingin. Melihat penampilan pihak lain, yang lain juga tidak bisa menahan tawa. Adik perempuan, kamu sepertinya familiar. Apakah anda juga pernah ke makam abadi dan iblis? Kiao Xiao Wan tampaknya memiliki kesan yang baik terhadap Bai Kianyu. Mata indah Bai Kianyu mengembara, menatap Chu Hen, lalu mengangguk. Ya, saya pernah ke sana. Tunggu, apakah itu juga kamu yang berada di domain iblis kekacauan? Orang yang datang dengan klan suci terkuat, yang memakai topeng. Mu Feng juga sepertinya memikirkan sesuatu. Setelah mendengar ini, Long Suan Suang, Ye Yao, Hao Zi, dan yang lainnya juga menyadari. Ya, itu aku, Bai Kianyu memberikan jawaban yang tegas. Aku tahu itu, Mu Feng tiba-tiba bertepuk tangan, mengapa Chu Hen membobol domain iblis bersama orang-orang itu, pria ini benar-benar pergi mengejar seorang wanita. Sekali lagi, rahasianya terungkap. Chu Hen tidak bisa menahan diri untuk berpura-pura batuk dua kali, sedikit menghilangkan rasa canggungnya. Cek, cek, bos, kamu sangat tidak baik. Mata kecil Mu Feng mirip dengan mata istri yang kesal, menatap Chu Hen, membuatnya merasa tidak nyaman. Kudengar teman kecil Chu Hen sudah kembali. Maaf karena tidak keluar menemuimu, hahaha. Saat ini, tawa hangat terdengar dari luar pintu. Pendatang baru itu tidak lain adalah penguasa kota-kota langit tersembunyi, Zhao Suan Xiong. Selain dia ada si Feng Xi, Zhao Qingyi, dan Zhao Qingcai. Saudara Chu Hen ada di sini. Sebelum Chu Hen dan yang lainnya keluar untuk menyambut mereka, seorang gadis kecil yang tampak lincah berlari masuk terlebih dahulu. Mata Chu Hen berbinar, King Sui. Dia mengenali pihak lain. Sebelumnya, ketika dia sedang mencari batu es ilahi untuk Long Suan Suang untuk meningkatkan batas garis keturunannya di domain es Cuan Utara, dia bertemu dengan seorang anak yatim piatu dari klan Cuan Utara. Sejujurnya, King Sui adalah keturunan permaisuri es. Namun, karena kombinasi faktor yang aneh, King Sui diterima sebagai murid oleh si Feng Xi. Bagaimanapun, Chu Hen telah menyelamatkan nyawa King Sui di kawasan es dataran utara, jadi King Sui selalu sangat berterima kasih kepada Chu Hen. Gelombang energi Reiki yang kuat. Dia sudah menjadi master pola surgawi. Chu Hen melihat sekilas budidaya King Sui di bidang rune. Tunggu, gelombang energi ini. Pohon jimat abadi. Hahaha, seperti yang diharapkan dari pembangkit tenaga listrik tingkat Great Saint King, aku benar-benar tidak bisa menyembunyikannya dari matamu, si Feng Xi tertawa terbahak-bahak. Chu Hen sedikit terkejut. Dia tidak menyangka si Feng Xi akan mewariskan pohon jimat abadi kepada King Sui. Sepertinya dia sangat menyayangi King Sui. Senior si Feng, Tuan Kota, terkejut, Chu Hen sedikit menangkupkan tinjunya. Adik Chu Hen, kamu tidak harus bersikap sopan. Merupakan suatu kehormatan bagi Kota Langit Tersembunyi untuk menerimamu mengunjungi rumahku yang sederhana. Zhao Suan Xiong tertawa terbahak-bahak. Kini, situasinya tidak lagi sama seperti dulu. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa Chu Hen bisa disebut sebagai orang nomor satu di antara generasi muda Midland. Penguasa Kota Langit Tersembunyi yang tidak penting bahkan tidak layak disebutkan di depannya. Namun, meski begitu, Chu Hen tetap sangat sopan kepada Zhao Suan Xiong. Tuan Kota Zhao, kamu terlalu sopan. King Yi, King Chai, dan aku berasal dari sekte yang sama, jadi kamu tentu saja adalah kakakku. Kamu benar, tidak perlu bersikap sopan, si Feng Zi melambaikan tangannya, bahkan jika Chu Hen bisa naik ke surga, dia tetap junior kita. Senior si Feng benar, kata Chu Hen sambil tersenyum. Aku malu, aku malu. Zhao Suan Xiong menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Siapa wanita ini? Zhao King Yi yang berdiri di belakang melihat Baikian Yu di sisi lain dan bertanya dengan bingung. Mungkinkah dia adalah nona Meng Sang yang selama ini kamu bicarakan? Zhao King Chai berseru tanpa sadar. Wow, dia sangat cantik. Tidak heran kamu, Chu Hen, datang jauh-jauh dari wilayah timur untuk mencarinya. Mendengar ini, ekspresi Mu Feng, Ye Yao, Hao Xi, dan yang lainnya semuanya berubah. Chu Hen tidak bisa menahan pandangan aneh di matanya. Mu Feng segera mengedipkan mata pada Zhao King Chai. Lagi pula, dengan penglihatan semua orang, mereka sedikit banyak bisa melihat bahwa ada hubungan ambigu antara Baikian Yu dan Chu Hen. Apa yang salah denganmu? Apakah wajahmu kram? Zhao King Chai menggunakan kata, menggemaskan, secara maksimal. Kemudian, dia berjalan dengan gembira dan mengulurkan tangannya, Halo, saya Zhao King Chai. Saya sering mendengar mereka menyebut Anda di masa lalu, Anda benar-benar cantik. Tidak heran Chu Hen tidak bisa melupakanmu. Ya Tuhan. Mu Feng menjadi gila. Ini sudah berakhir, Kiao Xiaowan diam-diam berdoa untuk Chu Hen. Ye Yao juga mulai menyatukan kedua telapak tangannya, semoga surga memberkati kakak Chu Hen agar dia tidak mati dalam kematian yang mengerikan. Baikian Yu mula-mula melirik ke arah Chu Hen, lalu dengan ramah menjabat tangan Zhao King Chai. Halo, namaku Baikian Yu. Senang bertemu denganmu, senang bertemu denganmu. Baikian Yu. Bukan lu omengcang. Embusan angin dingin bertiup, dan Zhao King Chai segera membeku di tempat. Setelah itu, semua orang melihat ke arah Chu Hen pada saat bersamaan. Sosoknya entah kenapa membuat orang merasa sedih. Heh, heh heh. Halo, Zhao King Chai tersenyum canggung, dengan cepat menarik tangannya, lalu menatap Chu Hen dengan ekspresi polos dan ketakutan. Nama belakangnya Bai. Mata Zhao Swan Xiong menyipit saat dia bergumam pelan pada dirinya sendiri. Ada sedikit makna yang tidak bisa dijelaskan di antara alisnya. Wanita muda di depannya dengan temperamen luar biasa ini samar-samar memiliki aura bangsawan yang tak terlukiskan. Suasana bangsawan ini tampaknya merupakan bawaan. Bahkan seorang anggota keluarga kerajaan yang lahir dalam keluarga kaisar tidak dapat menandingi seperseribu temperamennya. Adegan itu agak canggung. Pada saat ini, serangkaian langkah kaki yang mantap di luar pintu memecah suasana canggung. Semua orang tanpa sadar melihat keluar. Eh, itu Wang Li dan senior Wu Yan, kata Zhao King Yi dengan sedikit terkejut. Kamu datang tepat pada waktunya. Mu Feng tersenyum licik. Ye Yao menyikutnya, kamu tidak akan mati jika kamu berbicara lebih sedikit. He he, Mu Feng mengangkat bahunya dengan sedikit sombong. Junior Chu Hen sudah kembali. Begitu dia masuk, Wang Li melihat Chu Hen berdiri di depan orang banyak. Baru saja tiba hari ini. Jawab Chu Hen. Kebetulan sekali, aku khawatir kalian sudah pergi. Sepertinya kita tidak perlu pergi ke timur lagi. Kata Wang Li. Semua orang terkejut. Chu Hen mengungkapkan ekspresi bingung, pemimpin sekte mencari saya. Tidak, tidak Wang Li melambaikan tangannya. Lalu apa yang membuat kalian berdua datang sendiri? Pemimpin sekte mendengar bahwa kalian akan kembali ke timur, jadi dia secara khusus meminta kami untuk mengirimkan sesuatu. Wu Yan tersenyum. Oh. Begitu dia selesai berbicara, Wang Li melambaikan tangannya. Hua. Dalam sekejap, cahaya menyilaukan menerangi seluruh aula, membuatnya tampak cemerlang dan mempesona. Mata semua orang berbinar. Mereka melihat sederet harta karun yang mempesona di tanah. Senjata ilahi. Pil. Buku seni bela diri. Gulungan teknik rahasia dan baturoh berharga yang tak terhitung jumlahnya memancarkan fluktuasi energi yang menakjubkan. Sebanyak sepuluh kotak besar. Kotak ini untuk Tuan Kota Zhao, Wu Yan menunjuk ke salah satu kotak dan berkata, sisanya untuk dibawa kembali oleh Junior Chu Hen ke timur. Zhao Swan Xiong terkejut. Dia buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, Tidak, 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 saya tidak melakukan apapun. Saya berhutang budi kepada pemimpin Sekte Dongfang atas kebaikannya. Saya menghargainya. Tuan Kota Zhao, kamu tidak perlu bersikap sopan. Inilah yang pantas kamu dapatkan. Jika kamu tidak menerimanya, kami berdua tidak akan bisa menjelaskan diri kami sendiri ketika kami kembali, kata Wang Li dengan lembut. Ini. Terima itu. Chu Hen juga membuka mulutnya untuk membujuk, Senior Wes Win telah mengganggumu begitu lama, anggap saja aku membayar makanan, pakaian, perumahan, dan transportasi miliknya. Maaf. Maafkan aku, Zhao Swan Xiong tersenyum sedikit canggung. Ini bukan gangguan, akulah yang tidak membiarkan Brother Wes Win pergi. Itulah kenyataannya. Ayahku jelas tidak punya bakat apapun, tapi dia terobsesi dengan Rune. Kingsui sudah menjadi Master Rune Surgawi, tapi dia masih berada di ranah Master Rune Bumi. Zhao Kingcai menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Paman Tuan Kota telah bekerja sangat keras. Rune yang aku ajarkan kepadanya kemarin lusa semuanya telah diatur pagi ini, Kingsui juga menambahkan dengan sangat tepat waktu. Hahaha. Hal itu langsung menimbulkan gelak tawa. Wajah tua Zhao Swan Xiong sedikit malu, dan dia buru-buru mengedipkan mata ke arah Kingsui. Dia memberi isyarat padanya untuk berhenti berbicara. Memang benar, sejak sekitar beberapa bulan yang lalu, orang yang mengajari Zhao Swan Xiong Rune telah berubah dari Si Feng Xi menjadi Kingsui. Dalam kata-kata Si Feng Xi, itu adalah lumpur tidak dapat menahan tembok. Orang tua ini telah menghancurkan meja dengan marah lebih dari sekali. Sebagai perbandingan, Kingsui lebih mudah dibujuk. Oleh karena itu, di seluruh kota langit tersembunyi, Kingsui telah menjadi hewan peliharaan kelompok. Selain kepribadiannya yang penurut, banyak orang yang sangat menyukainya. Terima kasih Tuhan Sekte Guru atas nama saya. Melihat senjata dan harta ilahi yang berharga di tanah, Chu Hen juga merasa bersyukur. Saudara muda Chu Hen, kamu memperlakukanku seperti orang luar. Jika bukan karena kamu, Sekte Beladiri tidak akan seperti sekarang ini. Kata Wang Li. Kapan kalian akan kembali ke wilayah timur? Uyan dengan santai bertanya. Seharusnya dalam dua hari ke depan. Apakah kalian ingin pergi ke wilayah timur? Chu Hen bertanya sambil tersenyum. Kami memang ingin pergi, tapi integrasi awal aliansi Beladiri sudah dekat, dan semua orang di Sekte ini sangat sibuk. Jika bukan karena kakak senior Kiyu khawatir akan ada sesuatu yang tidak beres di sepanjang jalan dan bersikeras bahwa keduanya harus pergi. Jika kita mengawal kumpulan harta karun ini ke sini, kita mungkin bahkan tidak punya waktu untuk keluar. Jangan banyak bicara. Karena barang sudah dikirim, kita masih harus buru-buru kembali mengurus urusan di provinsi dalam. Semoga selamat sampai tujuan. Baiklah, hati-hati. Selamat tinggal. Selamat tinggal, semuanya. Kemudian, semua orang menangkupkan Tin Ju dan mengucapkan selamat tinggal. Saudaraku, bisakah kita pergi ke wilayah timur untuk bermain juga? Zhao Qingcai bertanya. Tentu, Zhao Qingyi tampaknya juga cukup tertarik. Jika tidak ada yang lain, ayo pergi bersama. Chu Hen membuka mulutnya dan mengundang. Orang tua ini tidak akan kembali, si Fengzi melambaikan tangannya. Aku semakin tua, dan aku tidak bisa menahan siksaan itu. Tapi kalian bisa membawa King Sui keluar untuk melihat dunia. Dia biasanya tinggal di kota dan jarang keluar. Baiklah. Chu Hen menyetujui saran si Fengzi. Wilayah timur, King Sui membelalakan matanya yang besar dan bersemangat. Dia sedikit penasaran dan bersemangat. Bolehkah aku keluar untuk bermain? Tentu saja. Tapi kamu harus melatih keterampilan rune yang aku ajarkan padamu setiap hari. Si Fengzi tersenyum penuh kasih. Mengerti. King Sui mengangguk patuh. Kemudian, dia menoleh ke Zhao Suan Xiong. Paman gubernur kota, kamu harus melatih keterampilan rune yang aku ajarkan padamu setiap hari. Sedetik setelah dia mengatakan itu, rumah gubernur kota kembali tertawa. Dengan rumah buku yang luar biasa. 1519. Setelah tinggal di kota langit tersembunyi selama sehari, Chu Hen, Mu Feng, Long Suansuang, Kiao Xiaowan, Han Yikuan, dan lainnya yang datang dari provinsi timur kemenangan berangkat dalam perjalanan kembali ke domain timur. Si Fengzi masih berada di luar provinsi tengah, sementara yang lain sudah berkumpul. Selain grup aslinya, Bai Qianyu, Mo Qingli, King Sui, Zhao Qingyi, dan Zhao Qingcai juga ada di grup tersebut. Setelah meninggalkan kota langit tersembunyi, mereka tiba di Teluk Buaya Raksasa di perbatasan Midland melalui formasi teleportasi antar kota besar. Setelah itu, mereka melewati berbagai pulau besar dan sampai di kota Pulau Paus. Kita akhirnya sampai di kota Pulau Paus. Setelah menyeberangi lautan ini, kita akan sampai di wilayah timur. Cuacanya menyenangkan, dan matahari bersinar cerah. Para remaja putra dan putri yang berdiri di tepi pantai ini tidak hanya memiliki temperamen yang luar biasa, tetapi penampilan mereka juga luar biasa. Di pantai emas yang biru membentuk pemandangan yang indah. Pemandangannya sangat bagus. Ini pertama kalinya aku ke pantai sepanjang hidupku. Mata Bai Qianyu berbinar-binar menikmati semilir angin sejuk yang menerpa wajahnya. Ayo bermain sebentar sebelum berangkat. Zhao Qingcai menyarankan. Saya setuju. Kiao Xiaowan menggema. Saya setuju dengan kedua tangan. King Sui juga berteriak dengan semangat. Dari sudut pandang tertentu, kepulangan ini bisa dianggap sebagai kepulangan ke kampung halaman dalam kejayaan. Suasana hati mereka agak santai. Ditambah dengan rangkaian peristiwa yang terjadi baru-baru ini, ini merupakan kesempatan langka bagi semua orang untuk bersantai. Hal ini terutama berlaku untuk beberapa gadis, yang dengan cepat menjadi kacau balau. Noni, ayo main. Ye Yao mengikat roknya, melepas sepatunya, dan menginjak pasir lembut. Namun, meski semua orang bersenang-senang, Noni sepertinya sedang tidak mood. Apakah kucing konyol ini tidak bahagia? Mu Feng bertanya dengan santai. Tidak mungkin dia memikirkan pemilik sebelumnya, kan? Kata Han Yi Kuan. Mungkin. Yin Yang Bis Noni bisa dikatakan dibesarkan di kota Pulau Paus. Tuan aslinya adalah penguasa kota muda kota Pulau Paus, Chi Jueksin. Namun, Chi Jueksin pada dasarnya kejam. Pada saat itu, mereka mempersulit Chou Hen dan yang lainnya, dan pada akhirnya, pertempuran sengit terjadi di kota Pulau Paus. Pada akhirnya, Chou Hen membunuh Chi Jueksin dan putranya secara berturut-turut, dan baru setelah itu dia bisa melewati kota Pulau Paus dan menuju ke Midland. Dia mengunjungi kembali tempat ini dan mengingat semua hal yang telah terjadi di masa lalu. Semua orang merasa sedikit emosional. Saat ini, Chou Hen menemukan bahwa Bai Kiyanyu sedang berjongkok di seberang pantai. Dia memegang dahan di tangannya dan sepertinya sedang menulis sesuatu di tanah. Chou Hen penasaran. Lalu, dia berjalan mendekat. Beberapa baris kata-kata anggun dan indah muncul di bawah jari-jarinya. Apa itu keinginan? Langit biru, pohon wilau hijau, pantai emas. Bisakah kamu lebih spesifik? Ada perahu di tepi air biru. Bagaimana bisa lebih spesifik? Untuk menemanimu. Melihat kalimat ini, Chou Hen terkejut. Lalu, Bai Kiyanyu mengangkat kepalanya. Wajah cantiknya disinai oleh sinar matahari yang lembut, dan kulitnya agak bening dan tanpa cacat. Angin laut yang sejuk mengangkat rambut panjangnya yang indah, dan mata bunga persiknya yang cerah tersenyum. Adegan ini tidak bisa tidak menyentuh hati Chou Hen. Chou Hen tersenyum, tapi tatapan rumit yang tak terlukiskan melintas di matanya. Menabrak. Angin bertiup. Ombak datang menerjang, dan air laut yang sejuk menyebar ke seluruh pantai. Air laut mengalir ke dalam kata-kata itu dan memenuhi guratan horizontal itu. Kemudian, gelombang lain datang menerjang, dan kalimat-kalimat itu terhapus. Mereka terhanyut, kata Chou Hen. Sudut mulut Bai Kiyanyu terangkat, senyumnya cerah dan indah, seperti bunga musim panas. Senang sekali kamu bisa melihatnya. Apakah ada yang ingin kamu tanyakan padaku? Chou Hen menatap matanya. Kenapa aku harus bertanya? Bai Kiyanyu berdiri, matanya sebening air. Tetapi, bagaimana jika beberapa keinginan tidak dapat dipenuhi? Kata Chou Hen. Kalau bisa dengan mudah dipenuhi, maka itu bukan keinginan. Ayahku pernah berpesan padaku untuk menghargai masa kini, dan jangan bertanya tentang hari esok. Keinginan yang tidak bisa dipenuhi tetaplah sebuah keinginan. Keduanya berdiri di pantai, saling memandang. Di bawah langit biru, jalan di pantai emas dinaungi pohon wilau hijau. Tak jauh dari situ, beberapa perahu nelayan sedang merapat. Di bawah latar belakang yang indah, keduanya tampak seperti puisi atau lukisan. Aku sudah cukup bersenang-senang, waktunya berangkat. Mu Feng menatap matahari yang bergerak perlahan dan berkata. Sangat cepat, saya belum cukup bersenang-senang. Sudah cukup, aku ingin sekali kembali. Aku harus kembali dan pamer di depan orang tua centilku. Yo, kamu sudah dewasa sekarang. Saat kamu datang ke Midland, kamu masih manusia. Tapi saat kamu kembali, kamu sudah menjadi monster. Jika aku jadi ayahmu, aku akan sangat marah. Kata Kiao Xiaowan. Kesal, seberapa baik dirimu. Setidaknya aku setengah manusia, setengah monster, kamu sudah menjadi monster seutuhnya. Bahkan monster utuh pun lebih baik daripada waria sepertimu. Siapa yang kamu sebut waria? Jangan hentikan aku, aku akan memotongmu sampai mati hari ini. Tak perlu dikatakan lagi, Mufeng dan Kiao Xiaowan telah bertengkar berkali-kali dalam perjalanan. Namun semakin sering mereka bertengkar, semakin bahagia mereka. Namun hal itu menyusahkan Hao Zi dan Han Yikuan. Setiap kali mereka bertengkar, mereka harus menghentikan masing-masing satu orang. Jika tidak, mereka mungkin akan benar-benar bertengkar. Teman-temanmu sangat menarik. Bai Qianyu tersenyum. Chu Hen juga tersenyum. Kemudian, dia berkata, Waktunya berangkat, jalan kita masih panjang sebelum kita mencapai negara bagian timur yang menang. Bagaimana kita menyeberangi laut? Apakah kita menaiki perahu emas awan mengalir seperti saat kita datang? Kamu Yao bertanya. Tidak dibutuhkan. Chu Hen membantah. Perahu emas awan mengalir terlalu lambat. Kita bisa terbang saja, jelas Mufeng. Bagaimana jika kita menghadapi badai konvektif? Meskipun dengan budidaya mereka saat ini, mereka memiliki kekuatan fisik yang cukup untuk menyeberangi lautan luas yang jaraknya jutaan mil, namun mereka mudah tersesat jika berada di tengah badai konvektif dalam waktu yang lama. Secara relatif, perahu emas awan mengalir berjalan lambat, namun tidak perlu mengkhawatirkan situasi yang tidak terduga. Apa yang perlu ditakutkan? Bukankah kita punya bos? Mufeng melirik Chu Hen. Chu Hen tersenyum. Lalu, dia berkata, Semuanya, berdirilah teguh. Kami berangkat sekarang. Setelah dia selesai berbicara, lingkaran cahaya ungu samar dilepaskan dari tubuh Chu Hen. Kemudian, menyelimuti masyarakat sekitar. Domen, Zhao Qingcai berkata dengan heran. Berbeda dari sebelumnya, orang-orang di wilayah Chu Hen tidak merasakan sedikitpun tekanan. Ayo pergi. Suara mendesing. Begitu dia selesai berbicara, tirai cahaya ungu mengjulang ke langit. Itu membawa semua orang ke langit dan terbang menuju lautan luas dan tak terbatas. Astaga, apa yang terjadi dengan orang-orang di pantai itu? Sepertinya menuju ke timur, kata Wang Yao. Pemandangan yang tiba-tiba ini membuat orang-orang di pantai ketakutan. Jangan bilang mereka mencoba terbang melintasi lautan. Omong kosong apa yang kamu ucapkan. Siapa yang memiliki kemampuan seperti itu? Ngomong-ngomong, bukankah menurutmu orang-orang itu terlihat familiar? Apakah kamu juga berpikir begitu? Saya merasa seperti saya pernah melihat mereka di suatu tempat sebelumnya. Tunggu sebentar, empat tahun yang lalu, ketika kota Pulau Paus kita mengadakan kompetisi pattern scribe, kan? Dentang. Gemuruh. Langit di atas laut selalu berubah. Di satu detik, mungkin cerah dan tak terbatas, tapi di detik berikutnya, akan dipenuhi angin kencang dan badai. Saat ini, di tengah gejolak badai yang mampu menjungkir balikan langit dan bumi, sebuah perahu besar yang membentang beberapa ratus meter bagaikan seekor binatang raksasa purba yang terbang melewati badai yang mengerikan itu. Langit gelap dan ombak hitam di bawahnya seakan menyatu menjadi satu. Meski begitu, interior flowing cloud golden boat sangat stabil. Sebagai satu-satunya alat transportasi antara wilayah timur dan kota Pulau Paus, harga perahu emas awan mengalir sangatlah mahal. Kebanyakan dari mereka yang mampu duduk di sini berasal dari keluarga kaya dan bergengsi. Di depan kabin perahu emas awan mengalir. Di depan kabin perahu emas awan mengalir. Saya mendengar bahwa Istana Dewa Perang di Midland telah digulingkan, dan seluruh provinsi bagian dalam berada dalam kekacauan. Aku juga pernah mendengarnya. Istana Dewa Perang, penguasa Midland, telah digulingkan, dan seluruh prefektur bagian dalam sekarang berada dalam kekacauan. Itu benar-benar menakutkan. Bahkan raksasa seperti Istana Dewa Perang telah runtuh. Dikatakan bahwa orang yang menggulingkan Istana Dewa Perang berasal dari wilayah timur kita. Oh, benarkah itu? Sepertinya itu benar. Tampaknya itu adalah, cuhen. Lagipula, perahu emas awan mengalir akan membutuhkan banyak waktu untuk mencapai wilayah timur. Mereka yang tidak punya pekerjaan lain akan berkumpul di sini untuk membicarakan apa yang terjadi di kedua sisi laut. Perahu emas awan yang mengalir kali ini sedikit ganas. Ini sudah berlangsung selama tujuh atau delapan hari. Ya, jika terus begini, kami mungkin tidak akan bisa mencapai provinsimu di wilayah timur dalam sebulan. Di kabin VIP depan, semua orang bisa melihat keadaan di luar melalui panel kaca yang terbuat dari bahan khusus. Bada itu gelap dan kilat menyambar. Itu sangat menakutkan. Apa itu? Tangisan panik tiba-tiba terdengar di kabin. Apa? Ada orang di luar sana. Lelucon macam apa ini? Siapa yang dapat bertahan dari perahu emas awan yang mengalir? Benar-benar ada seseorang. Apa? Kerumunan yang terkejut itu berdiri dan berkumpul di dekat jendela. Di tengah badai yang deras, layar cahaya ungu menyerupai gelembung bundar bisa terlihat. Lebih dari sepuluh orang terlihat di dalamnya. Tidak peduli seberapa dahsyat badai atau betapa dahsyatnya petir, tabir cahaya tetap tidak dapat ditembus. Namun, penghalang cahaya itu tidak dapat ditembus dan tidak bergetar sama sekali. Ini. Desir. Sebelum ada yang bisa mengamatinya, layar cahaya itu menyapu sisi perahu emas awan mengalir dan menghilang ke dalam badai dalam beberapa kedipuan. Banyak wajah tercengang yang tersisa di perahu emas awan mengalir. 1520. Mengandalkan kekuatan domen Cuhen yang kuat, dia secara langsung membawa semua orang melewati badai, melintasi lautan luas yang menghubungkan wilayah timur dan kota Pulau Paus dengan kecepatan 10 kali lebih cepat daripada kapal raksasa awan mengalir. Beberapa hari kemudian, Cuhen dan yang lainnya tiba di Provinsi Mudi Wilayah Timur. Kemudian, mereka pergi ke Provinsi Timur Kemenangan melalui formasi teleportasi yang dibentuk antara berbagai provinsi. Setelah beberapa perjalanan. Akhirnya, setelah meninggalkan Benua Tengah selama setengah bulan, Cuhen dan yang lainnya melangkah ke Provinsi Timur yang menang. Apakah kamu merasakannya? Setelah turun dari formasi teleportasi, Mu Feng merentangkan tangannya, ekspresi kenikmatan di wajahnya. Apa itu? Tanya Kiao Xiaowan. Aura rumah. Gila? Ini Provinsi Timur Kemenangan, rumahmu masih di Provinsi Seratus Negara. Sudah waktunya, Provinsi Timur yang menang tidak jauh dari Provinsi Seratus Negara. Di langit di atas Gunung Kunliu. Kerabat Gunung Kunliu, keluarlah dan sambut tamu-tamu terhormat kami. Saudara-saudaramu telah kembali ke rumah dengan penuh kemuliaan. Mu Feng berteriak sekuat tenaga, suaranya menyebar hingga puluhan mil. Mata semua orang bergerak-gerak. Mereka mengutup dalam hati, berdiri bersama dengan orang ini sungguh memalukan. Secara logika, siapapun yang tidak tuli akan dapat mendengar teriakan Mu Feng. Namun yang membingungkan adalah sudah lama tidak ada pergerakan di puncak utama Gunung Kunliu. Apa yang sedang terjadi? Beberapa dari mereka merasa bingung. Dimanakah penduduk Gunung Kunliu? Mungkinkah kita datang ke tempat yang salah? Mustahil. Chu Hen menggelengkan kepalanya. Meski sudah lebih dari empat tahun tidak kembali, ia masih mengingat dengan jelas lingkungan Gunung Kunliu. Ini memang merupakan basis sekte Gunung Kunliu. Mungkinkah terjadi sesuatu? Han Yi Kuan berkata dengan tidak yakin. Jantung semua orang berdetak kencang saat mendengar ini. Chu Hen juga sedikit mengernyit. Ayo turun dan lihat. Setelah mengatakan itu, semua orang terbang ke puncak utama di bawah dalam sekejap. Saat semua orang mendarat di tanah, lebih dari selusin sosok dengan aura dingin yang menusuk menyapu dari halaman belakang alun-alun di puncak utama. Siapa yang berani menerobos Gunung Kunliu? Hei, hei, hei. Masuk tanpa izin. Apakah kamu bercanda? Tahukah Anda siapa kami? Mu Feng menyingsingkan lengan bajunya dan memarahi. Aku tidak peduli siapa kamu. Jika Anda tahu apa yang baik bagi Anda, cepatlah pergi. Jika tidak, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Ayo, ayo, ayo. Aku ingin melihat betapa tidak sopannya kamu. Saat dia selesai berbicara, suara tenang datang dari belakang. Sun Guang, jangan kasar. Pemuda yang memimpin segera berbalik. Kakak senior daining. Kerumunan itu berpisah. Seorang pria tampan berjalan dari belakang. Aku tidak tahu kamu akan datang ke kunku, sebelum pria itu selesai berbicara. Matanya tiba-tiba berbinar, dan dia berseru tak percaya. Cu, cu, kakak senior cuhen. Kamu kakak senior cuhen. Apa, kakak senior cuhen? Ekspresi pria bernama Sun Guang dan orang lain di sekitarnya juga berubah drastis. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya yang mendalam. Heh, akhirnya seseorang yang bermata datang, kata Mu Feng sambil memutar matanya. Kamu benar-benar kakak senior cuhen. Daining sangat terkejut hingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Cuhen sedikit mengangguk. Aku cuhen, dan kamu. Pihak lain mengenalnya. Namun, cuhen tidak memiliki kesan apapun terhadap orang di depannya. Melapor kepada kakak senior cuhen, nama saya daining, dan saya bertugas menjaga tempat ini. Kakak senior cuhen mungkin tidak mengenal saya. Ketika Anda meninggalkan negara bagian Victoria's East, saya baru saja memasuki Gunung Kunliu bukan dahulu kalah. Sedangkan untuk Mu, aku hanya bisa melihat dari jauh. Daining berkata dengan rendah hati. Pada saat yang sama, yang lain juga memandang cuhen dengan rasa hormat yang tiada taraf. Bagi seluruh Gunung Kunliu dan bahkan negara bagian timur kemenangan, cuhen jelas merupakan legenda. Di mana yang lainnya? Mengapa hanya sedikit dari kalian yang tersisa? Cuhen bertanya dengan ragu. Kakak senior cuhen mungkin tidak tahu bahwa pangkalan utama Gunung Kunliu telah dipindahkan ke kota kun. Kota kun. Benar, dulunya adalah kota guntur. Kota guntur. Kiao Xiaowan, Han Yikuan, dan yang lainnya saling memandang. Kiao Xiaowan berseru, bukankah itu sebelumnya berada di bawah yurisdiksi istana Saint Guntur? Mata Daining berbinar saat dia melihat dua sosok familiar berdiri di belakang cuhen. Apakah anda kakak senior Kiao Xiaowan dari Sekte Seribu Dunia dan kakak senior Han Yikuan dari Istana Jihua? Ya, ini kami, jawab Han Yikuan. Lanjutkan, kata Kiao Xiaowan. Daining menganggup dan berkata, memang, dulunya berada di bawah yurisdiksi istana Saint Guntur. Namun, sejak kakak senior cuhen menghancurkan istana Saint Guntur, sebagian besar wilayah di bawah yurisdiksinya telah diambil alih oleh gunung kita. Kun Liu, beberapa diantaranya dikelola oleh Sekte Seribu Dunia dan Istana Jihua. Sekitar dua tahun lalu, kaki gunung Kun Liu dipindahkan ke Kota Kun. Tiga olah sekte kami juga telah didirikan di pangkalan sekitar Kota Kun. Bagaimana dengan pemimpin Sekte Gong Yang dan Master Balai Langit Terbang? Mereka semua berada di Kota Kun. Selain itu, kakak senior San Zen, kakak senior Lengling Yan, dan kakak senior Kin, Ki, Su, dan Hua semuanya berada di markas utama Kota Kun. Jelas sekali Daining tahu sedikit tentang Cu Hen. Dia juga tahu dengan siapa dia dekat di gunung Kun Liu di masa lalu. Mendengar nama-nama ini, Cu Hen tidak bisa tidak mengingat wajah-wajah yang dikenalnya di benaknya. San Zen adalah murid tertua dari Flying Celestial Hall. Lengling Yan adalah murid tertua dari Void Hall. Adapun Kin, Ki, Su, dan Su, merekalah yang mengganggunya sepanjang jalan dan akhirnya membawanya kembali ke gunung Kun Liu untuk mengambil alih posisi pemimpin Sekte. Di antara keempat gadis itu, Hua Sui adalah yang paling disukai. Lalu apakah tempat ini tidak berguna? Cu Hen bertanya. Daining menggelengkan kepalanya, tidak juga. Ini adalah stasiun transit yang menghubungkan Kota Kun dan negara seratus kerajaan. Orang-orang dari Liga Jenderal harus lewat sini untuk sampai ke Kota Kun. Liga Jenderal. Mata Cu Hen berbinar, formasi teleportasi antara negara seratus kerajaan dan di sini terhubung. Ia, sudah terhubung tiga tahun lalu. Liga Jenderal. Itu adalah hasil dari penggulingan dinasti Bintang Suci oleh Cu Hen dan penggabungan aliansi sekolah, persekutuan Rune Master, dan beberapa kekuatan lainnya. Ia menggantikan keluarga kerajaan dinasti Bintang Suci dan mengelola tanah asli dinasti tersebut. Manajemen puncak Liga Jenderal adalah kepala sekolah Jiang dari prefektur Tensei, presiden Kiao dari persatuan Rune Master, dan saudara ipar, Cu Hen, Su Yurong. Kemudian, setelah Cu Hen menghancurkan istana Guntur Sein, ia memiliki ide untuk menggabungkan Liga Jenderal dan Gunung Kunliu. Aliansi sekolah akan membina murid-murid berbakat dan mengirim mereka ke Gunung Kunliu untuk berkultivasi. Tidak hanya akan memperkuat Liga Jenderal, tetapi juga akan memberikan darah segar ke Gunung Kunliu. Saya sudah lebih dari empat tahun tidak kembali. Gunung Kunliu telah banyak berubah. Kata Cu Hen dengan sedikit terkejut. Ia, jika bukan karena senior Cu Hen, Gunung Kunliu akan tetap ada di sini. Kota Kun kini ramai dengan kebisingan dan kenyamanan. Anda akan takjub saat melihatnya. Kata Dining dengan penuh semangat. Dia berhenti dan berkata, Senior Cu Hen ingin pergi ke kota Kun, kan? Aku akan mengaktifkan formasi teleportasi untukmu. Oke terima kasih. Senior Cu Hen, Anda terlalu memuji saya. Dapat menerima Anda di sini adalah suatu kehormatan bagi kami. Meskipun mereka menyebut Cu Hen, Senior, rasa hormat mereka terhadap Cu Hen tidak kalah dengan rasa hormat mereka terhadap Gong Yang Yu. Bahkan saat ini, perbuatan Cu Hen masih tersebar di seluruh negara bagian timur yang menang. Saat itu, dia sendirian menantang seluruh istana Thunder Sein. Itu pasti tercatat dalam sejarah. Sepertinya kamu sering menimbulkan masalah di wilayah timur. Bai Kiyanyu berkata dengan suara kecil. Cu Hen tersenyum canggung, Ya, saya sering menimbulkan masalah. Saya tidak tahu. Sudut mulut Bai Kiyanyu bergerak-gerak saat dia berkata nakal. Segera setelah. Di bawah pimpinan Dining, kelompok itu tiba di platform Dao yang megah. Di sisi timur dan barat platform Dao ada dua platform tinggi. Formasi teleportasi di sebelah kiri mengarah ke kota Kun. Formasi di sebelah kanan mengarah ke negara seratus kerajaan. Bagaimana dengan Sekte Seribu Dunia? Tidak ada formasi teleportasi, Kiao Xiaowan bertanya. Ada formasi teleportasi langsung ke Sekte Seribu Dunia dan Istana Jiuhua di kota Kun. Senior Kiao dan Senior Han dapat pindah ke sana. Dining menjelaskan. Bagaimanapun, pangkalan utama Gunung Kun Liu telah dipindahkan ke tempat lain. Tempat ini tidak perlu terhubung dengan Sekte Seribu Dunia dan Istana Jiuhua. Baiklah. Dengan itu, Kiao Xiaowan memimpin dan melangkah ke formasi teleportasi di sebelah kiri. Han Yikuan juga mengikuti. Mu Feng dan Ye Yao pergi ke formasi teleportasi di sebelah kanan menuju negara seratus kerajaan. Apakah kamu tidak pergi ke suatu tempat? Dining bertanya dengan rasa ingin tahu. Tempat apa? Saya kembali ke rumah dalam kemuliaan. Apakah Anda mengerti? Saya ingin kembali ke pavilion pedang surgawi. Saya ingin kembali ke kota Linsing juga. Kata Ye Yao. Melihat situasi ini, Zhao Qingyi dan Zhao Qingcai membawa King Sui ke formasi teleportasi yang tidak diketahui. Ketiganya memandang Chu Han. Kalian pergi ke kota Kun dulu. Chu Han berkata kepada Zhao Qingyi dan yang lainnya, saya harus kembali ke Liga Umum. Saya akan menemui kalian di kota Kun nanti. Kalian bertiga bisa mengikutiku ke Sekte Seribu Dunia dulu. Kiao Xiaowan berkata sambil tersenyum. Baiklah. Zhao Qingyi dan saudara perempuannya memimpin King Sui kesusunan teleportasi menuju kota Kun. Aku akan pergi ke kota Kun juga. Kata Mo Qingli. Semua orang pasti terkejut dengan ini. Logikanya, bukankah seharusnya Mo Qingli bersama Chu Han? Kamu akan pergi ke kota Kun. Chu Han juga sedikit terkejut. Iya. Mo Qingli memandang Chu Han dan Baikianyu dengan penuh arti, kota Kun seharusnya lebih hidup daripada negara seratus kerajaan. Aku akan menjaga King Sui untuk kalian. Chu Han tersenyum, menganggupkan kepalanya, dan tidak mengatakan apapun lagi. Segera, Chu Han, Baikianyu, Long Suansuang, Ye Yao dan Mu Feng melangkah ke formasi teleportasi. Yang lainnya pergi ke kota Kun dulu. Terima kasih telah menonton.